Apa, musnah? Saat keluarga uang bersorak, aliansi pembunuhan surga dilanda badai malam itu. Rencana penyergapan mereka gagal. Tidak hanya gagal, tetapi orang-orang yang mereka kirim juga dimusnahkan. Saat berita itu menyebar, semua orang tercengang. Bagaimana mungkin, lebih dari 30 orang. Itu tadi 30 orang lebih. Tapi, terlebih lagi, 30 orang ini semuanya adalah elit. Bagaimana mereka bisa dimusnahkan? Sialan, apa yang terjadi? Pada saat ini, di dalam kota Kian, di aula kediaman keluarga uang, terdengar serangkaian raungan marah. Sulit dipercaya. Wajah semua orang dipenuhi keheranan. Kepergian paksa keluarga uang memaksa aliansi pembunuhan surga mengambil alih seluruh aliansi sembilan kota. Di antaranya, kediaman keluarga uang menjadi pusat aliansi sembilan kota. Pada saat ini, sebagian besar elit dari aliansi pembunuhan surga berkumpul di aula. Tidak peduli apa, mereka tidak dapat menerima berita yang datang. Bagaimana ini bisa terjadi? King Ming, adik laki-lakiku, yang mulia, Anda harus membalas dendam untuk adik saya. Di tengah keributan, wajah pendeta hijau yang biasanya sangat arogan kini pucat pasi. Ekspresinya sangat ganas. Wajahnya mengerikan, dan matanya dipenuhi kebencian dan niat membunuh. Itu benar. Di antara orang-orang yang mereka kirimkan adalah adik laki-laki pendeta hijau, King Ming. Dia adalah kerabat pendeta hijau yang tumbuh bersama dan bergantung padanya. Dia satu-satunya kerabat pendeta hijau. Siapa sangka dia akan dibunuh saat ini? Bagaimana pendeta hijau bisa menerima hal ini? Ketika berita kematian King Ming menyebar, pendeta hijau merasa langit seperti runtuh. Paviliun pembantayan naga, Gunung Sainte. Memikirkan dua kekuatan ini, mata pendeta hijau menjadi merah. Bagaimana kabar keluarga Wang? Menghadapi situasi kacau, pria berambut perak yang dipanggil Yang Mulia memasang ekspresi muram. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Musnah, itu merupakan penghinaan yang sangat besar. Sekarang aliansi pembunuhan surga telah dimusnahkan, bagaimana dengan keluarga Wang? Orang harus tahu bahwa kali ini, mereka bergandengan tangan dengan keluarga Wang untuk menyergap Gunung Sainte. Kedua belah pihak sepakat untuk menyerang dari kedua sisi, menyebabkan kekacauan di Gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga. Sekarang setelah anak buahnya dimusnahkan, bagaimana dengan keluarga Wang? Bagaimana kabar mereka? Apakah rencananya akan gagal begitu saja? Keluarga Wang Mendengar jawaban pria berambut perak itu, pria parubaya yang datang untuk melaporkan berita tersebut memasang ekspresi aneh di wajahnya. Keluarga Wang Memikirkan pencapaian keluarga Wang, pria itu merasakan wajahnya memanas. Apa yang harus dia katakan? Katakan padaku, bagaimana kabar keluarga Wang? Melihat mata pria parubaya yang berkedip-kedip itu, pendeta hijau, yang sedang marah, meraung. Kematian adik laki-lakinya telah membuat pendeta hijau ini menjadi gila. Apa yang terjadi dengan keluarga Wang? Hahaha, jangan bilang dia melakukan sesuatu yang mengejutkan lagi. Di dalam ola, Cimei masih memasang ekspresi menawan di wajahnya. Dia memandang pria parubaya itu dan bertanya sambil tersenyum. Tatapan menawan di matanya saja sudah cukup untuk meluluhkan segalanya. Apa yang terjadi dengan keluarga Wang? Melihat ekspresi pria yang datang untuk melaporkan berita tersebut, mungkinkah keluarga Wang telah mengejutkan langit dan bumi lagi? Hal itu membuat orang penasaran. Keluarga Wang menyergap paviliun pembantaian naga dan tim Gunung Sainte dua kali. Terlebih lagi, mereka tidak menderita kerugian, tetapi mereka membuat paviliun pembantaian naga dan Gunung Sainte kehilangan muka. Pria parubaya itu memasang ekspresi rumit di wajahnya saat semua orang menanyainya. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh menyebalkan. Aliansi pembunuhan surga benar-benar dimusnahkan, namun keluarga Wang memperoleh kemenangan telak. Bukankah kontras ini cukup jelas dan intens? Hasil seperti ini cukup membuat aliansi pembunuhan surga merasa malu. Mereka semua adalah manusia, jadi mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Jika memungkinkan, pria parubaya itu benar-benar tidak ingin membicarakan keluarga Wang. Karena jika topik ini disebutkan, niscaya akan membuat aliansi pembunuhan surga semakin merasa malu. Hai! Benar saja, mata semua orang terbelalak saat mendengar kata-kata pria parubaya itu. Banyak orang menghirup udara dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Mendapatkan kemenangan penuh. Tidak mengalami kerugian. Seperti yang diharapkan pria parubaya itu, ketika berita tentang keluarga Wang keluar, semua orang yang hadir tercengang. Bahkan Cimei yang mempesona mau tidak mau menutup mulutnya ketika mendengar berita itu. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Hehehe, sungguh luar biasa. Hehehe, Wang Chen, aku semakin tertarik padamu. Cimei adalah orang pertama yang kembali sadar dan tertawa kecil. Suaranya dipenuhi godaan yang tak ada habisnya. Bagaimana keluarga Wang melakukannya? Pria berambut perak tidak bisa tetap tenang. Dia merasakan wajahnya terbakar. Ini merupakan tamparan di wajah. Mereka curiga bahwa keluarga Wang telah mengkhianati aliansi pembunuhan surga dan keluarga Wang telah mengkhianati aliansi pembunuhan surga. Tapi sekarang, hasilnya adalah dia tidak hanya tidak mengkhianati aliansi pembunuhan surga, tetapi dia juga memberikan pelajaran yang keras kepada aliansi pembunuhan surga. Keluarga Wang menunjukkan kepada Heaven Murder Alliance perbedaan di antara mereka. Di satu sisi, mereka dimusnahkan sepenuhnya, sementara di sisi lain, mereka memperoleh dua kemenangan penuh. Apa yang harus mereka katakan? Bagaimana keluarga Wang melakukannya? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh pria berambut perak itu. Orang-orang kami adalah orang pertama yang ditemukan dan dikepung. Setelah orang-orang kami dikepung, keluarga Wang mengambil kesempatan untuk menyerang dan membuat mereka lengah. Setelah membunuh lebih dari sepuluh orang dan mengganggu moral pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte, keluarga Wang pergi. Kemudian, ketika pihak lain baru saja pulih dan mengatur ulang diri mereka, mereka muncul lagi. Dia bahkan menghancurkan ngarai, dan dalam kekacauan itu, dia mengambil kesempatan untuk membunuh lebih dari sepuluh orang. Pria parubaya itu tersenyum pahit. B asteris jingan, keluarga Wang menggunakan kami sebagai umpan. Sialan, keluarga Wang keterlaluan. Apa yang keluarga Wang coba lakukan? Akan lebih baik jika pria parubaya itu tidak mengatakannya. Banyak orang yang marah ketika mendengarnya. Jadi, keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga bersembunyi di tempat yang sama. Mereka menyaksikan aliansi pembunuhan surga di Kepum dan tidak bergerak. Jika itu masalahnya, bukankah 30 orang dari Heaven Murder Alliance menjadi umpannya? Siapa yang bisa membayangkan kemarahan sebesar itu? Itu, bukan. Orang-orang kami tidak berkomunikasi dengan keluarga Wang di mana harus melakukan penyergapan dan bagaimana melakukannya. Mereka tidak mungkin menghianati kita. Adapun umpannya, gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga telah disiapkan. Bahkan jika keluarga Wang muncul, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka akan dimusnahkan. Pria parubaya itu tersenyum pahit saat menghadapi kemarahan yang tak ada habisnya. Dia masih mempertahankan sedikitpun rasionalitas. Dia tahu bahwa keluarga Wang membuat pilihan yang tepat. Jika itu adalah aliansi pembunuhan surga, mereka akan membuat pilihan yang sama. Alasannya adalah karena kemunculan mereka hanya akan mendekati kematian. Karena itu masalahnya, mengapa tidak mempertahankan hidup mereka dan mencari kesempatan untuk membalas dendam? He he, bukankah begitu? Pilihan keluarga Wang tidak salah. Kita tidak bisa salah menyalahkan mereka. Melihat semua orang ingin membalas, mata Cimei bersinar dengan cahaya aneh saat dia berbicara sambil tersenyum. Masalah ini berakhir di sini. Pria berambut perak itu berkata tanpa ekspresi. Haruskah mereka mengeluh? Haruskah mereka membenci? Apa hak mereka untuk mengeluh? Apa hak mereka untuk membenci? Haruskah mereka membiarkan keluarga Wang menertawakan mereka? Hanya ketika suara Cimei dan pria berambut perak terdengar, kerumunan yang marah dengan enggan menekan ketidakpuasan di hati mereka. Nyatanya, setelah tenang, mereka bisa melihat masalahnya dengan jelas. Bisakah mereka menyalahkan keluarga Wang atas hal ini? Tidak. Apakah keluarga Wang membuat pilihan yang salah? Tidak. Apalagi yang bisa mereka katakan? Langkah apalagi yang dilakukan keluarga Wang? Pria berambut perak itu bertanya dengan dingin ketika seluruh Aula tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Keluarga Wang. Sungguh keluarga yang mengejutkan dan menyenangkan. Tindakan mereka kali ini sudah cukup untuk membuat Heaven Murder Alliance memandang mereka. Pria berambut perak itu penasaran. Keluarga Wang. Dengan gaya mereka, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja, bukan? Setelah dua kemenangan berturut-turut, bukankah mereka harus melakukan hal lain? Apa yang sedang dilakukan keluarga Wang sekarang? Hal ini membuat pria berambut perak itu sangat prihatin. Laporan. Saat pria berambut perak selesai berbicara, sebelum pria parubaya itu dapat menjawab, sebuah suara cemas datang dari luar Aula. Seorang pemuda kurus dengan cepat memasuki Aula. Apa masalahnya? Melihat pria di Aula, pria berambut perak itu mengerutkan kening dan bertanya. Apa yang terjadi kali ini? Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga diserang lagi 80 mil jauhnya dari aliansi sembilan kota. Mereka berada dalam kekacauan. Laporan. Saat pemuda itu selesai berbicara, sosok lain bergegas ke Aula. Paviliun pembantaian naga dan gunung Sainte baru saja selesai ditata ulang dan diserang lagi. Mereka menderita kerugian besar. Pada saat ini, semua orang di Aula tercengang ketika mereka mendengar dua berita satu demi satu. Bahkan pria berambut perak, yang merupakan pemimpinnya, tertegun sejenak. Pendeta hijau dan yang lainnya, yang sangat marah, merasa kulit kepala mereka mati rasa. Apa, apakah keluarga Wang menyerang dua kali berturut-turut? Setiap saat lebih kejam dari sebelumnya. 80 mil jauhnya, bukankah itu jalan resmi? Menyerang di jalan resmi, keluarga Wang sangat berani. Lebih penting lagi, keluarga Wang telah berhasil. Dua serangan diam-diam lainnya telah mengganggu paviliun pembantaian naga dan gunung suci, menyebabkan mereka terpaksa melambat dan menyebabkan mereka menderita kerugian yang cukup besar. Apakah keluarga Wang benar-benar akan menentang surga? Itulah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak setiap orang. Ini benar-benar penindasan. Saya khawatir gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga benar-benar menjadi gila saat ini. Mendengar berita yang datang satu demi satu, pria berjubah merah yang duduk di aula menunjukkan senyuman tipis dan bergumam pada dirinya sendiri setelah sadar kembali. Suaranya tidak nyaring, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Itu benar, keluarga Wang pergi tanpa kerugian dalam dua serangan sebelumnya. Ini sudah merupakan penghinaan besar bagi paviliun pembantaian naga dan gunung Sainte. Siapa sangka dalam waktu kurang dari dua jam, keluarga Wang akan menyerang dua kali berturut-turut. Setiap kali, itu mengenai titik lemah paviliun pembantaian naga dan gunung Sainte. Seberapa gilakah gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga? 3132. Mendengar berita itu, semua orang di aliansi pembunuhan surga memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Bagaimana kerugian keluarga Wang? Pria berambut perak itu bertanya. Tidak ada kerugian. Kedua pria yang datang untuk melaporkan berita tersebut memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Apa? Pria berambut perak itu tidak bisa tenang lagi. Mustahil. Semua orang yang hadir melebarkan mata karena terkejut. Sulit dipercaya bahwa dua serangan diam-diam sebelumnya tidak menimbulkan kerugian apapun. Sekarang, dua serangan diam-diam tidak menimbulkan kerugian. Bagaimana mungkin memikirkan hal ini, bagaimana penonton bisa tetap tenang? Mereka memikirkan penghancuran aliansi pembunuhan surga lagi. Itu adalah tamparan lain di wajahnya. Apakah ada hal yang lebih memalukan dan suram dari ini? Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Mengapa kesenjangan di antara mereka begitu besar? Setelah sekian lama, Allah itu sekali lagi menjadi sunyi-senyap. Bagaimana mereka melakukannya? Setelah sekian lama, pria berambut perak itu menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Pria berambut perak itu penasaran dengan hal ini. Apakah keluarga Wang memiliki kekuatan tersembunyi? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melancarkan serangan diam-diam tanpa kerugian? Mereka tidak dapat memahaminya. Keluarga Wang tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Empat keluarga, empat tempat suci. Kami menerima kabar bahwa empat keluarga dan empat tempat suci telah mengambil tindakan. Mereka bekerja sama dengan keluarga Singyue. Seorang lelaki tua berkata dengan suara rendah. Dia bertanggung jawab atas informasi ini. Keluarga Wang telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menjaga kerahasiaan informasi. Cukup bagus mereka bisa mendapatkan informasi ini. Empat keluarga, empat tempat suci. Jadi itu mereka. Keluarga Wang tidak bergerak. Keluarga Singyue, ini memang keluarga yang misterius. Keluarga Singyue ini sangat berbahaya. Keluarga Singyue dikatakan terbagi menjadi dua cabang. Setiap generasi memiliki laki-laki dan perempuan. Laki-laki memimpin pertempuran sementara perempuan memimpin astrologi. Kemampuan mereka aneh dan tidak dapat diprediksi. Sepertinya mereka sudah bergerak. Banyak orang mengerutkan kening ketika mereka mendengar bahwa keluarga Wang telah mengambil tindakan melawan keluarga Singyue. Klan Singyue adalah klan terkenal bahkan di alam iblis. Meskipun keluarga ini selalu tidak menonjolkan diri, mereka misterius. Meskipun keluarga ini berpenduduk jarang, namun tidak bisa diabaikan. Tidak ada jejak klan Singyue selama kekacauan itu. Apakah klan Singyue tidak berpartisipasi dalam acara besar itu? Terlebih lagi, tidak peduli lawan atau teman macam apa yang mereka hadapi, kejayaan keluarga Star Moon tidak akan pernah bisa disembunyikan. Hal itulah yang membuat orang merasa takut. Lineage of Star bahkan lebih menakutkan. Segera, semua orang menyalahkan klan Singyue atas kesuksesan keluarga Wang malam ini. Keluarga bintang bulan, bagus, sangat bagus. Mendengar perkataan semua orang, mata pria berambut perak itu berkedip dengan cahaya aneh saat dia bergumam. Sudut mulutnya sedikit melengkung, membentuk senyuman yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan pria berambut perak itu. Apa pergerakan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte? Pria berambut perak itu bertanya. Kota Hong. Mereka langsung menuju kota Hong, berniat untuk melewati aliansi sembilan kota untuk saat ini. Kata pria yang datang untuk melaporkan berita itu. Jelas sekali, gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga merasa bingung dan jengkel. Mereka bisa mengabaikan aliansi pembunuhan surga, tapi mereka harus memusnahkan keluarga Wang. Hari ini, keluarga Wang berada di kota Hong. Dari perjalanan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga menuju kota Hong, orang bisa merasakan kegilaan dan kemarahan mereka. Huh, keluarga Wang, itu hebat. Biarkan mereka bertarung satu sama lain. Mendengar berita itu, Pendeta Hijau mencibir. Keluarga Wang. Meskipun kematian saudara laki-lakinya membuat Pendeta Hijau membenci pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte, hal itu juga membuatnya semakin membenci keluarga Wang. Tidak peduli apapun, keluarga Wang telah menyaksikan kematian saudaranya. Tidak peduli apapun, kematian saudaranya ada hubungannya dengan keluarga Wang. Jika bukan karena konspirasi keluarga Wang, bagaimana aliansi pembunuhan surga bisa terlibat dalam pertempuran ini begitu cepat? Kalau bukan karena itu, bagaimana mungkin saudaranya bisa mati? Begitu seseorang kehilangan rasionalitasnya, itulah masalahnya. Bukankah keluarga Wang sangat kuat? Bukankah lebih baik membiarkan mereka menanganinya terlebih dahulu? Kata-kata Pendeta Hijau dengan cepat ditanggapi. Beberapa orang yang hadir langsung mendukungnya. He he, saling berkelahi. Bagaimana dengan kita, duduk di puncak gunung dan menyaksikan harimau berkelahi? Lalu apa yang akan terjadi pada keluarga Wang? Jangan memaksa keluarga Wang terpojok. Anjing yang terpojok akan melompati tembok, dan kelinci yang terpojok akan menggigit. Apalagi keluarga Wang adalah harimau yang ganas. Seekor harimau ganas yang terpojok. Apakah itu sesuatu yang bisa Anda tonton? Saat orang-orang ini selesai berbicara, di sudut aula, sesosok tubuh tertawa dingin. Gaozan, apa maksudmu dengan ini? Mendengar ini, Pendeta Hijau langsung melebarkan matanya dan meraung. Apa maksudku? Semua orang tahu, kan? Anda telah melihat kekuatan keluarga Wang. Meskipun saya juga ingin membunuh Wang Chen, saya minta maaf untuk memberitahu Anda. Namun, dengan menyesal saya beritahu Anda bahwa pavilion pembantaian naga dan gunung suci. Biarkan mereka membunuh Wang Chen. Itu tidak mungkin. Wang Chen tidak akan mati semudah itu. Kalau tidak, dia tidak akan hidup hari ini. Jika mereka benar-benar memaksa keluarga Wang, Wang Chen akan membawa rakyatnya dan melarikan diri ke tanah suci pavilion pembantaian naga. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Atau, mereka akan menyerahkan kota Hong begitu saja dan meninggalkan tempat ini? Jangan lupa, kami sekarang mengambil alih kekacauan aliansi sembilan kota. Apakah menurut Anda keluarga Wang bisa melepaskan aliansi sembilan kota dengan begitu mudah? Apalagi yang tidak bisa mereka serahkan. Mereka dapat memulai dari awal dan membawa keluarga Wang menjadi seperti sekarang ini dalam beberapa tahun. Lalu bagaimana jika mereka melakukannya lagi? Lalu apa yang harus kita lakukan? Gao Zhan mendengus dingin. Dia menatap tatapan pendeta hijau tanpa rasa takut sedikitpun. Benar sekali, orang ini adalah Gao Zhan dari keluarga Gao. Gao Zhan yang telah mencapai kesepakatan dengan Wang Chen. Setelah mencapai kesepakatan dengan Wang Chen, Gao Zhan datang ke aliansi sembilan kota seperti yang dijanjikan. Selama bertahun-tahun, meskipun Gao Zhan ditekan oleh Tuan Muda Ketiga, reputasinya telah menyebar. Selain itu, dendam antara dia dan Wang Chen sudah terkenal. Segera, dia diakui oleh Heaven Murder Alliance. Kekuatan Gao Zhan memungkinkan dia memasuki Aula dengan mudah. Sekarang, dialah yang berbicara. Tonton Hong selesai. Gao Zhan tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Faktanya, kata-kata Gao Zhan sangat meyakinkan, bukan? Seperti sekarang, ketika mendengar perkataan Gao Zhan, banyak orang yang berpikir keras. Aliansi sembilan kota Pada akhirnya, itu masih merupakan aliansi sembilan kota. Tindakan keluarga Wang ini kejam. Itu hanya menyeret aliansi pembunuhan surga ke dalam rawa. Itu bahkan menempatkan aliansi pembunuhan surga pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mundur, keluarga Wang bisa dikatakan telah melompat keluar dari rawa. Mereka punya banyak pilihan. Tapi bagaimana dengan aliansi pembunuhan surga yang berada dalam rawa? Berapa banyak pilihan yang mereka punya? Semua ini sudah jelas seperti siang hari. Sekarang, bahkan jika mereka sudah jelas tentang hal ini, aliansi pembunuhan surga hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan kepahitan. Biarkan mereka menyerahkan aliansi sembilan kota dengan mudah. Bagaimana mungkin? Ini adalah tempat yang sudah lama mereka dambakan. Sekarang setelah mereka memilikinya, bagaimana mereka bisa melepaskannya dengan mudah? Jika mereka tidak menyerah begitu saja, mereka harus menanggung murka yang tak ada habisnya dari pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Saat itu, keluarga Wang akan terpojok. Mereka akan meninggalkan segalanya dan aliansi pembunuhan surga akan berada dalam masalah. Apa yang harus mereka lakukan? Bahkan jika mereka memiliki keberanian untuk melepaskan aliansi sembilan kota, itu akan sia-sia. Karena pada saat itu, pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte pasti akan masuk dan secara langsung mengancam fondasi aliansi pembunuhan surga. Dapat dikatakan bahwa setelah kehilangan keluarga Wang, aliansi pembunuhan surga tidak akan memiliki penghalang antara pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Semakin mereka memikirkannya, wajah semua orang menjadi semakin jelek. Pria berambut perak itu merasa jijik, seperti baru saja memakan lalat. Saat itu, dia ingin mengolok-olok keluarga Wang. Dia ingin meminta harga selangit lalu menawar. Siapa yang mengira keluarga Wang akan mengalahkannya dalam permainannya sendiri? Bagaimana jika Heaven Murder Alliance sendiri yang terjun ke dalam perangkap? Itu benar. Kita tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Memikirkan semua ini, Pria berjubah merah itu menghela nafas dan berkata sambil tersenyum pahit. Hehehe, tentu saja kita tidak bisa duduk diam dan tidak berbuat apa-apa. Jika Anda tidak ingin pergi, saya ingin pergi ke kota Hong dan melihat orang seperti apa adik laki-laki dari keluarga Wang itu. Cimei juga berkata sambil tersenyum. Kita tidak bisa membiarkan keluarga Wang marah saat ini. Kita juga tidak bisa kehilangan kota Hong. Kalau tidak, jika pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte memiliki pijakan. Saya khawatir krisis yang lebih besar akan datang. Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan suara rendah. Meski perkataan Gao Zan lugas, logikanya tidak salah. Seekor anjing yang terpojok akan melompati tembok, dan kelinci yang terpojok akan menggigit. Bagaimana jika harimau itu terpojok? Itu akan memakan orang. Bagaimana kalau begini, Cimei, kamu dan pendeta hijau, bawalah beberapa orang dan pergi ke sana. Akhirnya, setelah beberapa diskusi, pria berambut perak itu membuat keputusan akhir. Kota Hong tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Tidak peduli apapun, aliansi pembunuhan surga dan keluarga Wang berada dalam situasi yang sama. Jika salah satu pihak terjerumus ke dalam situasi putus asa, pihak lain juga akan terjerumus ke dalam situasi putus asa. Saat bibir dingin, gigi pun dingin. Prinsip ini harus diklarifikasi. Gauzan, ikutlah kami. Namun, kesampingkan dendammu pada Wang Chen untuk saat ini. Dan pendeta hijau, saya tidak ingin melihat kecelakaan apapun. Seolah memikirkan sesuatu, pria berambut perak itu menatap dingin ke arah Gauzan dan pendeta hijau. Iya. Mendengar perkataan pria berambut perak itu, pendeta hijau mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah. Tentu saja, sekarang bukan waktunya untuk menyelesaikan masalah. He he, hari itu akan tiba. Mata Gauzan berbinar saat mendengar berita itu, lalu dia berkata sambil tersenyum. Gauzan, tentu saja, dia tidak akan menyelesaikan masalah dengan keluarga Wang. Terlebih lagi, perjalanan ke kota Hong ini adalah kesempatan yang bagus, bukan? Paviliun Pembantaian Naga, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Mata Gauzan bersinar dengan cahaya dingin. Sejak kejadian di Safages Pes, Gauzan seperti anjing liar. Siapa yang memberinya semua ini? Itu adalah paviliun Pembantaian Naga. Mungkin, ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membalas dendam. 3.133 Fajar sudah dekat. Angin dingin menderu-deru, dan hawa dingin seakan mampu menembus tulang seseorang. Kota Hong telah lama terdiam. Pada saat ini, puluhan sosok diam-diam muncul puluhan ribu meter dari kota Hong. Bukankah kita sedang memasuki kota? Siluet kota Hong terlihat dari jauh. Salah satu sosok itu berhenti dan bertanya dengan suara yang dalam. Gauzan mengerutkan kening saat dia melihat pria tua di sampingnya. Memasuki kota. He he, kenapa kita harus masuk kota? Mendengar kata-kata Gauzan, lelaki tua berjubah hijau yang memimpin itu mencibir. Pendeta hijau. Itu benar, orang tua itu adalah pendeta hijau. Bukankah ini tim yang dikirim oleh Heaven Murder Alliance? Mereka tidak membuang banyak waktu dalam perjalanan dari kota Kian ke kota Hong. Bagaimanapun, kota Hong dan kota Kian terhubung erat. Bahkan ada portal teleportasi di kota Kian yang mengarah langsung ke kota Hong. Sangat disayangkan ketika keluarga Wang meninggalkan kota Kian, mereka memutus portal teleportasi antara kota Kian dan kota Hong. Kalau tidak, mereka tidak perlu membuang waktu untuk mencapai kota Hong. Meski begitu, mereka tetap sampai di depan kota Hong. Berdasarkan permintaan Lord Green Referent, mereka akan membantu kota Hong bertahan dari serangan gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga. Namun, mereka berhenti di sini. Gauzan punya firasat buruk tentang ini. Jangan lupa instruksi Lord Green Referent. Kami tidak punya jalan keluar dan pilihan. Gauzan berkata dengan suara rendah. He he, Tuan Pendeta Hijau, Lord Green Referent ingin kita membantu keluarga Wang. Namun, dia tidak merinci kapan mereka akan tiba. Pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte belum tiba, bukan? Kami tidak sedang terburu-buru. Merasakan ketidaksenangan Gauzan, Pendeta Hijau menyeringai saat niat membunuh melintas di matanya. Bantu keluarga Wang. Tentu saja mereka harus membantu. Karena konspirasi keluarga Wang, aliansi pembunuhan surga tidak punya pilihan lain. Aliansi Sembilan Kota telah menyebabkan aliansi pembunuhan surga tenggelam dalam rawa. Pendeta Hijau dan yang lainnya dipenuhi dengan kebencian. Namun, pilihan apa yang mereka punya? Mereka hanya bisa membantu keluarga Wang. Namun, membantu keluarga Wang berarti membantu keluarga Wang, sementara Pendeta Hijau ingin membuat keluarga Wang merasa jijik. Bukankah merekalah yang memutuskan bagaimana membantu keluarga Wang? Entah itu lebih cepat atau lebih lambat, ini adalah sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Keluarga Wang menyebabkan aliansi pembunuhan surga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jika dia tidak membuat mereka membayar harga, bagaimana Green Supreme bisa berdamai di dalam hatinya? Apalagi saat adik laki-lakinya tewas di tangan Gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga, keluarga Wang menjadi pelaku utamanya. Hal ini membuat Green Supreme semakin membenci Wang Chen dan keluarga Wang. Jika dia bisa, dia sangat berharap Wang Chen dan semua orang di keluarga Wang akan mati. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan itu. Dalam hal ini, Green Supreme harus mencari kesempatan untuk membalas dendam pada keluarga Wang. Memikirkan hal ini, pendeta hijau menyipitkan matanya. Kebencianmu pada Wang Chen tidaklah kecil, kan? Apakah Anda tidak ingin menonton pertunjukan yang bagus? Luzun bertanya sambil tersenyum tipis sambil menatap Gao Zan. Jantung Gao Zan berdetak kencang. Mungkinkah dia merasakan sesuatu? Tidak. Mustahil. Gao Zan menarik napas dalam-dalam. Perhatikan mereka. Jika kami bisa menonton pertunjukan yang bagus, Pak tidak akan mengizinkan kami datang ke sini. He he, ini tergantung bagaimana kita mengendalikannya. Saat pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte tiba di kota Hong dan perang dimulai, kita bisa menyerang dari belakang. Bukankah itu lebih baik? Mungkin ini kesempatan terbaik kita untuk membalas dendam pada pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Saat itu, apa yang bisa dikatakan keluarga Wang? Apalagi jika kita menyerang, bukankah efeknya akan lebih baik? Green Supreme mengerutkan bibirnya karena kekhawatiran Gao Zan, wajahnya penuh penghinaan. Tidak heran Wang Chen terpaksa berada dalam kondisi yang menyedihkan. Gao Zan memang seperti itu. Green Supreme bahkan merasa sedikit meremehkan Gao Zan. He he he, masih sangat jahat dan berpikiran sempit. Green Supreme, kamu memang seperti itu. Chi Mei tertawa saat mendengar kata-kata pendeta hijau. Tapi ini tidak buruk. Saya suka itu. Saya ingin melihat kemampuan jenius dari keluarga Wang itu. Mari nikmati pemandangan malam di sini. Tidak buruk. Tidak menunggu Gao Zan berbicara, Chi Mei melanjutkan. Kata-kata mereka membuat Gao Zan menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak mungkin cemas. Jika dia cemas sekarang, dia akan benar-benar menyerahkan diri. Memikirkan hal ini, Gao Zan memilih diam. Melihat kota Hong dari jauh, Gao Zan menyipitkan matanya. Hanya sedikit kesulitan. Keluarga Wang, ini seharusnya tidak menjadi masalah bagimu, bukan? Gao Zan berpikir sendiri. Memikirkan kekuatan keluarga Wang, memikirkan metode Wang Chen dan Sun Yifan, Gao Zan menghela nafas lega. Hu hu hu. Angin dingin menderu-deru. Suasana hening di depan kota Kian. Tiba-tiba, serangkaian suara mengoyak udara terdengar dari jauh. Sosok-sosok hitam tampak merobek langit malam dan turun di depan kota Kian. Gunung Sainte, pavilion pembantayan naga, mereka ada di sini. Puluhan ribu meter jauhnya, melihat pemandangan ini, pupil mata Green Supreme mengerut saat dia berkata dengan suara rendah. Saat ini, ratusan tentara muncul di depan kota Hong. Jika bukan Gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga, siapa lagi yang bisa melakukannya? Sebenarnya, mereka tidak menyembunyikan kekuatan mengerikan mereka sama sekali. Meski jaraknya puluhan ribu meter, mereka masih bisa dengan jelas merasakan niat membunuh dan kemarahan yang mengerikan. Menyedihkan sekali. Melihat adegan ini, Chi Mei menutup mulutnya dan tertawa. Dia tidak tahu seberapa besar penderitaan pavilion pembantayan naga dan Gunung Sainte selama ini. Sekarang mereka berada di depan kota Hong, mereka mungkin akan menjadi gila, bukan? Ledakan. Seperti yang diharapkan. Seperti yang diharapkan oleh Green Supreme dan Chi Mei, Gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga yang marah tidak ragu-ragu untuk menyerang saat mereka tiba di kota Hong. Serangkaian suara gemuruh benar-benar merobek kesunyian malam. Seluruh kota Hong bergetar hebat di tengah suara gemuruh. Samar-samar, seseorang dapat melihat tembok-tembok yang berat dan menindas terkoyak oleh suara gemuruh ini. Membunuh. Ratakan kota Hong, ratakan keluar gawang. Di depan kota Hong, memandangi langit yang penuh debu dan puing-puing yang berterbangan, tetua Gunung Sainte yang terkemuka meraung marah. Kemarahan, frustrasi. Hatinya sudah dipenuhi amarah. Penghinaan. Ini adalah hari yang paling memalukan bagi mereka. Fajar telah tiba. Berapa lama waktu yang mereka rencanakan. Awalnya, tetua Gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga berencana untuk tidak menyerang kota Hong secara langsung. Mereka bahkan ingin membunuh untuk masuk ke aliansi sembilan kota terlebih dahulu. Bagaimanapun, anggota inti keluarga wang berkumpul di kota Hong. Begitu mereka berhasil mencapai kota Hong, itu akan menjadi pertempuran sampai mati. Itu seperti letusan gunung berapi. Namun, di tengah perjalanan, mereka berubah pikiran. Karena keluarga wang telah membuat mereka marah. Dari ngarai hingga kedatangan kota Hong, berapa banyak kerugian yang mereka derita. Lima kali. Dua kali di ngarai, satu kali di jalan resmi, dan satu kali lagi di hutan lebat. Lima serangan diam-diam berturut-turut telah menyebabkan Gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga kehilangan lebih dari 30 hingga 40 orang. Dalam lima serangan tersebut, hanya satu anggota keluarga wang yang tewas, dan beberapa lainnya terluka. Sisanya telah pergi. Gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga memiliki luka di sekujur tubuh mereka. Dalam satu malam, mereka menderita lima kekalahan berturut-turut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di Gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Bahkan bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Jika ini bukan penghinaan, lalu apa itu? Oleh karena itu, setelah melakukan pembunuhan di kota Hong, orang-orang yang marah ini tidak lagi ragu-ragu. Orang tua dari pavilion pembantayan naga, yang merupakan pemimpinnya, menghancurkan gerbang kota dengan satu pukulan. Kemudian, di bawah kepemimpinan lelaki tua dari Gunung Suci, ratusan orang menyerbu masuk ke kota seperti banjir dan binatang buas. Bunuh Wang Chen dan hancurkan keluarga Wang. Ini adalah pemikiran semua orang di tengah kemarahan mereka. Suosh, 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 suosh. Serangkaian suara yang memekatkan telinga terdengar saat sosok-sosok memasuki kota Hong satu demi satu. Sebuah ledakan dahsyat memecah kesunyian. Niat membunuh yang tak ada habisnya mengubah seluruh kota Hong menjadi musim dingin. Seluruh kota kian telah terbangun. Perang telah dimulai. Melihat pemandangan ini dari jauh, pendeta hijau memperlihatkan senyuman dingin. Sudah waktunya kita pergi. Ketika dia melihat sosok terakhir menyerbu kota Hong, pendeta hijau menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Berangkat sekarang adalah waktu yang tepat. Mereka telah memotong jalur mundurnya Gunung Sainte dan Paviliun Pembantayan Naga. Di depan, Paviliun Pembantayan Naga dan Gunung Sainte pasti akan bertarung sampai mati bersama keluarga Wang. Apa dampak kemunculan mereka yang tiba-tiba? Seolah-olah surga sedang membantu mereka. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, pendeta hijau tidak lagi ragu-ragu. Sambil mendengus ringan, dia menyerang ke depan dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia membenci Wang Chen dan keluarga Wang. Benar sekali. Namun, dia juga membenci Paviliun Pembantayan Naga dan Gunung Sainte. Belum lama ini, adik laki-lakinya tewas di tangan orang-orang tersebut. Sekarang, saatnya dia membalas dendam. Apa yang sedang terjadi? Melihat pendeta hijau menyerang anak buahnya, Gao Zhan tidak berani ragu. Namun, di malam hari, alis Gao Zhan sedikit berkerut karena dia merasa ada yang tidak beres. Apakah mereka membiarkan Paviliun Pembantayan Naga dan Gunung Sainte menyerbu ke dalam kota? Itu tidak benar. Bagaimana bisa sesederhana itu? Di mana keluarga Wang, tanpa perlawanan apapun? Apakah mereka ingin mengubah seluruh kota Hong menjadi medan perang? Keluarga Wang tidak mungkin sebodoh itu, bukan? Jika perang dimulai di kota Hong, berapa banyak orang yang akan tewas? Apa yang akan terjadi pada seluruh kota Hong? Hal ini membuat Gao Zhan semakin curiga. Hehehe, menarik. Gao Zhan bukan satu-satunya yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat mereka mendekati kota Hong, Chi Mei yang menawan juga mengungkapkan ekspresi mencurigakan. Melihat kota Hong yang sunyi, Chi Mei mengungkapkan senyuman tipis. Lebih baik kita berhati-hati. Melihat Gao Zhan yang juga mengerutkan kening, Chi Mei terkekeh. Apa yang Anda lihat? Mendengar perkataan Chi Mei, Gao Zhan mendapat ide dan bertanya. Bahkan orang idiot pun bisa melihatnya. Aku khawatir si idiot itu tidak bisa melihatnya. Seorang idiot yang dibutakan oleh amarah. Chi Mei mengerutkan bibirnya dan mendengus dingin saat dia melihat ke arah pendeta hijau, yang sedang menyerang di depan. Ekspresi jijik muncul di matanya. Itu benar. Chi Mei dan Gao Zhan secara alami merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Keluarga macam apa keluarga Wang itu? Selama beberapa tahun terakhir, hal manakah yang mereka lakukan yang tidak mengejutkan? Bagaimana fondasi mereka memungkinkan musuh menyerang dengan mudah? Chi Mei tidak percaya bahwa keluarga Wang tidak akan menerima kabar kedatangan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga. Jika demikian, keluarga Wang bukanlah keluarga Wang. Bagaimana mereka bisa mendapatkan prestasi dan kejayaan seperti saat ini? Berdasarkan gaya keluarga Wang dalam melakukan sesuatu, mereka tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Mereka tidak akan membiarkan musuh dengan mudah menyerang kota. Bahkan ketika keluarga Wang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan Pavilion Pembantaian Naga, mereka masih menghadapi mereka secara langsung. Bagaimana kalau hari ini, bagaimana mereka bisa membiarkan musuh menyerang dengan mudah hari ini? Akan aneh jika mereka mengatakan tidak ada masalah di sini. Apalagi sekarang, Pavilion Pembantaian Naga dan Gunung Sainte sudah lama menyerbu kota, tapi tidak ada pergerakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika ini tidak mencurigakan, lalu apa yang mencurigakan? Konspirasi. 3134. Itu adalah sebuah konspirasi. Keheningan membuat Chi Mei merasa ada yang tidak beres. Gao Zhan juga merasakannya. Mungkin hanya pendeta hijau, yang diliputi amarah dan niat membunuh, yang tidak menyadarinya. Mata Chi Mei bersinar saat dia memikirkan hal ini. Dia dan Gao Zhan saling memandang, dan keduanya melambat pada saat bersamaan. Wang Chen, keluarlah dan hadapi kematianmu. Wang Chen, aku akan meruntuhkan keluarga Wang hari ini. Di pusat kota Hong, di depan kediaman tuan kota, raungan marah terdengar dari kediaman raja kota yang terang-benderang. Ratusan tokoh dikdaya berkumpul di depan kediaman tuan kota, tampak mengesankan. Niat membunuh yang tak ada habisnya berubah menjadi angin kencang dan melolong seperti ribuan roh jahat. Pada saat ini, seluruh kota Hong tampaknya telah berubah menjadi medan perang Shuro di tengah niat membunuh yang tak ada habisnya. Orang-orang yang berdiri di depan kediaman keluarga Wang sama ganasnya dengan surah. Memikirkan keluhan yang mereka derita selama ini, semua orang hanya ingin merobohkan kediaman keluarga Wang dan membunuh Wang Chen. Kesunyian. Namun, di hadapan gelombang raungan kemarahan dan niat membunuh yang tak ada habisnya, seluruh kediaman keluarga Wang terdiam. Meski bagian dalam mansion terang-benderang, tidak ada respon sama sekali. Sesuatu yang salah. Pada saat ini, bahkan orang-orang dari Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lelaki tua dari Gunung Sainte itu mengerutkan kening ketika dia melihat tidak ada tanggapan dari kediaman keluarga Wang. Pandangan serius melintas di matanya. Dia akan menjadi idiot jika dia masih tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Sebelumnya, dia diliputi amarah dan langsung menyerang kota Hong. Sekarang dia memikirkannya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dari penyergapan di sepanjang jalan, terlihat jelas bahwa keluarga Wang mengetahui keberadaan mereka seperti punggung tangan mereka. Kalau begitu, keluarga Wang seharusnya sudah tahu kapan mereka tiba di kota Hong, bukan? Namun, bagaimana mereka bisa memasuki kota Hong dengan begitu mudah? Sekarang, dia bisa mencapai bagian depan rumah keluarga Wang dengan mudah. Melihat rumah besar yang terang-benderang di depannya, Patriark Gunung Sainte tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri tegak karena suatu alasan. Tidak bagus, kita telah ditipu. Segera setelah itu, Patriark Gunung Sainte sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis saat dia berseru. Apa, apakah saya jatuh ke dalam jebakan? Ketua pavilion pembantaian naga, yang masih marah, juga membelalakkan matanya. Keluarga Wang kosong. Ekspresi Patriark Gunung Sainte semakin suram. Itulah satu-satunya kemungkinan. Kalau tidak, mengingat gaya keluarga Wang, mereka tidak akan membiarkan mereka memasuki kota Hong dengan mudah. Mengandalkan perlindungan kota Hong, keluarga Wang pasti bisa bertarung melawan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Kini, tidak ada perlawanan sama sekali. Bukankah ini cukup untuk membuktikan sesuatu? Keluarga Wang bukanlah seorang pengecut. Jika anggota keluarga Wang masih berada di mansion, bagaimana mungkin mereka tidak bereaksi menghadapi tantangan seperti itu? Satu-satunya penjelasan adalah keluarga Wang kosong. Mereka sebenarnya telah menyerahkan kota Hong. Bagaimana mungkin? Mendengar kata-kata Patriark Gunung Sainte, bahkan Patriark Paviliun Pembantaian Naga membelalakkan matanya. Bola amarah di hatinya seakan membeku dalam sekejap. Melebarkan matanya, ekspresi Patriark Paviliun Pembantaian Naga hampir membeku. Rumah itu kosong. Setelah keluarga Wang menyerahkan aliansi sembilan kota, mereka juga menyerahkan kota Hong. Mungkinkah mereka melarikan diri? Ayo masuk dan lihat. Mengambil nafas dalam-dalam, Patriark Paviliun Pembantaian Naga meraung dengan wajah muram. Ledakan. Saat suaranya jatuh, seorang pria parubaya di sebelahnya meninju. Di tengah suara ledakan, rumah besar itu bergetar hebat. Pintu yang berat itu terbuka dalam sekejap. Kemudian, sesosok tubuh berlari melewati pintu. Kesunyian. Itu masih sunyi senyap. Setelah sekian lama, tidak ada pergerakan sama sekali. Yang ada hanyalah Gunung Sainte yang gelisah dan pasukan Paviliun Pembantaian Naga yang berdiri di luar rumah keluarga Wang. Di tengah angin dingin, semua orang mengerutkan alis. Bagaimana mungkin, apakah keluarga Wang benar-benar melarikan diri? Sialan, sekelompok pengecut ini. Keluarga kaya apa? Omong kosong, keluarga Wang hanyalah sekelompok bajingan. Huff, sepertinya mereka berlari untuk hidup mereka. Secara tidak jelas, terdengar suara diskusi. Bagaimana mungkin, apakah keluarga Wang benar-benar pergi? Tidak mungkin, bukankah kita melihat klan Wang sangat berisik di malam hari? Belum lagi malam hari, bahkan di tengah malam, kami melihat kerumunan orang di rumah keluarga Wang. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, keheningan tidak hanya menimbulkan keributan di antara penduduk Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga. Di kota Hong, banyak orang yang memperhatikan rumah Tuan Kota melebarkan mata mereka. Dengan datangnya Perang Suci, Gunung Sainte dan Paviliun Pembunuh Naga telah bergabung untuk menyerang selatan, bersumpah untuk memusnahkan keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga. Perang seperti itu telah menarik perhatian seluruh medan perang. Dalam beberapa hari terakhir, seluruh medan perang berada dalam kekacauan. Tidak diketahui berapa banyak orang yang menunggu pecahnya Perang Suci ini. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari segala arah. Mereka ingin menyaksikan momen ini dalam sejarah. Banyak orang telah menyerbu aliansi Sembilan Kota. Namun, tidak ada yang mengira keluarga Wang akan mengambil keputusan yang begitu menentukan. Untuk mengikat aliansi pembunuhan surga, keluarga Wang dengan tegas telah menyerahkan yayasan mereka, aliansi Sembilan Kota. Kemudian, semua anggota aliansi keluarga Wang bermigrasi ke Kota Hong. Hal ini telah menyebabkan banyak orang berseru kaget dan kagum. Dan sekarang, orang-orang ini mengikuti mereka ke Kota Hong, menunggu untuk melihat perang antara keluarga Wang dan Gunung Sainte serta pavilion pembantayan naga. Siapa sangka keluarga Wang tiba-tiba menghilang? Bagaimana mungkin orang-orang yang menunggu untuk menonton pertunjukan bagus tidak terkejut? Apa yang keluarga Wang coba lakukan? Orang harus tahu bahwa mereka telah melihat orang-orang di kediaman keluarga Wang pada malam hari atau bahkan hingga larut malam. Sekarang, di tengah malam, cahaya fajar perlahan muncul. Kota Hong sepertinya mengalami gempa bumi, dan sedikit bergetar. Jika keluarga Wang pergi begitu saja, kemana mereka pergi? Mungkinkah mereka benar-benar takut pada Gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga? Keraguan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hati setiap orang saat ini. Oh tidak, Patriark, kita telah jatuh ke dalam perangkap. Di tengah keributan seperti itu, seruan kekhawatiran terdengar, benar-benar memecah kesunyian malam. Pria Parubaya yang bergegas ke kediaman keluarga Wang untuk menyelidiki situasinya kini telah kembali keluar kediaman. Melihat keributan dan dua Patriark memimpin kerumunan, ekspresi Pria Parubaya itu sangat jelek. Keluarga Wang, sialan keluarga Wang, mereka telah pergi. Tidak ada satu jiwapun di mansion itu. Bahkan gudang mereka pun kosong. Mereka sudah lama melarikan diri. Pria Parubaya itu berkata dengan cemas. Apa? Itu benar. Mendengar jawaban Pria Parubaya itu, semua orang yang hadir menjadi gempar. Mereka datang ke kota Hong dengan penuh kebencian dan niat membunuh. Mereka tidak sabar untuk membunuh setiap anggota keluarga Wang dan memakan daging Wang Chen. Tapi sekarang, keluarga Wang benar-benar melarikan diri tanpa mereka sadari. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Patriark Gunung Sainte berubah. Ah, bajingan. Patriark Pavilion Pembantaian Naga meraung dengan marah. Amarah. Api yang telah memadat di dalam hatinya keluar dari belenggu dan membakar dengan liar. Mata leluhur tua Pavilion Pembantaian Naga berubah menjadi merah saat dia terengah-engah. Kemarahan macam apa ini? Seolah-olah pukulan yang mereka tahan sejak lama hanya mengenai udara. Musuh benar-benar menghilang. Apakah ada hal yang lebih menyedihkan dari ini? Kemarahannya benar-benar tidak terkendali. Wang Chen, kamu pengecut. Saya akan membunuh kamu. Patriark Pavilion Pembantaian Naga meraung dengan ganas. Ratakan kediaman keluarga Wang. Aku akan memandikan kota Hong dengan darah. Patriark Pavilion Pembantaian Naga yang marah meraung memikirkan hal ini. Tidak bisakah membunuh anggota keluarga Wang? Paling tidak, dia harus meratakan tempat tinggalnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa meredam amarahnya? Mereka telah melakukan perjalanan jauh ke selatan, melintasi gunung dan sungai, namun pada akhirnya, mereka bahkan tidak melihat bayangan musuh. Sebelum mereka mencapai kota Hong, mereka diserang berturut-turut dan menderita kerugian besar. Apa yang lebih menyedihkan dari ini? Ratakan tempat tinggalnya. Hancurkan akar keluarga Wang. Tidak hanya itu, mereka ingin memandikan kota Hong dengan darah. Hanya darah yang tak ada habisnya yang bisa menghapus penghinaan hari ini, dan hanya dengan begitu kemarahan di hatinya bisa diredakan. Memandikan kota Hong dengan darah dan mengubah tempat ini menjadi neraka adalah apa yang ingin dilakukan oleh Patriark Pavilion Pembantaian Naga. Orang tua itu meraung marah memikirkan hal ini. Itu tidak benar. Bagaimana mungkin keluarga Wang pergi? Mengapa kami tidak menerima kabar apapun? Bagaimana dengan orang yang kami tanam di kota Hong? Patriark Gunung Sainte masih bisa mempertahankan ketenangannya dan bertanya dengan ekspresi jelek. Patriark, aku, aku tidak tahu. Di malam hari, orang-orang dari keluarga Wang memang masih berada di kota. Mereka masih di sana hingga larut malam. Dua jam yang lalu. Benar. Dua jam yang lalu, saya mendengar keributan di keluarga Wang. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat Patriark Gunung Sainte bertanya, pria yang ditanam di kota Hong pertama kali bergumam dengan wajah pucat. Dia tidak bisa menahan kemarahan sang Patriark. Oh tidak, Patriark, ada musuh di belakang kita. Saat suara pria itu turun, seruan alarm terdengar. Apa, musuh? Mungkinkah itu keluarga Wang? Oh tidak, mundur. Seruan peringatan yang tiba-tiba membuat ekspresi Patriark Pavilion Pembantaian Naga dan Patriark Gunung Sainte berubah drastis. Keluarga Wang telah meninggalkan kota Hong, meninggalkan kota yang kosong. Sekarang, musuh tiba-tiba muncul dari belakang. Mungkinkah ini rencana keluarga Wang? Itu benar, itu pasti. Dalam sekejap, wajah Patriark Gunung Sainte menjadi pucat. Dalam sekejap, mata Patriark Pavilion Pembantaian Naga yang marah melebar. Mereka buru-buru mengumpulkan orang-orangnya dan melihat ke belakang. Jika ini adalah jebakan yang dibuat oleh keluarga Wang, mereka tidak berani terus memikirkannya. Jika ini jebakan, keluarga Wang pasti sudah bersiap menghadapinya. Pada saat itu, keadaan menyedihkan seperti apa yang akan mereka alami. Hahaha, Pavilion Pembantaian Naga, Aliansi Pembunuhan Surga, Sekelompok Bajingan, mati. Saat Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga panik dan berpikir bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap, ledakan tawa datang dari jauh. Suosh, 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 suosh. Di tengah tawa, mereka terdengar jelas suara sesuatu yang merobek udara. Pada saat ini, lusinan sosok bergegas menuju rumah gubernur kota dengan kecepatan yang mengerikan. Gelombang Niat Membunuh Melonjak di Langit Malam 3135 Hahaha, Pavilion Pembantaian Naga, Gunung Sainte, besiaplah untuk mati. Semburan tawa benar-benar memecah suasana yang berat. Kemunculan tawa dan raungan marah ini bahkan membuat pemandangan menjadi aneh. Melihat lusinan sosok yang terbang di atasnya, Gunung Sainte dan leluhur tua Pavilion Pembantaian Naga menyipitkan mata. Mereka bukan dari keluarga Wang. Tidak butuh waktu lama bagi kedua leluhur untuk mengetahui dengan jelas siapa mereka, dan ekspresi bingung muncul di wajah mereka. Mereka bahkan mengetahui anggota inti keluarga Wang dan aliansi keluarga Wang. Namun, lusinan sosok yang muncul di hadapan mereka. Jelas bukan dari keluarga Wang. Mungkinkah aliansi sembilan kota? Apa yang sedang terjadi? Dalam sekejap, semakin banyak raguan muncul di hati setiap orang. Ah. Sementara orang-orang dari Pavilion Pembantaian Naga dan Gunung Sainte bingung, puluhan sosok yang telah tiba di depan kediaman keluarga Wang tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Bagaimana, ini? Leluhur tua, yang baru saja mengenakan jubah hijau panjang dan tertawa, melebarkan matanya. Pada saat ini, senyuman di wajah leluhur tua menghilang dan ekspresinya bahkan membeku. Melihat pemandangan di hadapannya, otaknya tidak dapat memprosesnya sejenak. Ini, apa yang terjadi? Situasinya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Itu benar. Bukankah orang-orang itu adalah pendeta hijau dan orang-orang dari aliansi pembunuhan surgawi? Dari sudut pandang pendeta hijau, ketika mereka muncul, tempat ini seharusnya berada dalam pertempuran yang kacau balau. Paling tidak, itu seharusnya menemui jalan buntu dan adegan itu dibekukan. Namun, sekarang, melihat pemandangan di hadapannya, pendeta hijau, yang sangat arogan, tercengang. Apa yang sedang terjadi? Tidak apa-apa jika adegan yang dia bayangkan tidak muncul. Dia bahkan tidak melihat satu orang pun dari keluarga Wang. Yang dia lihat hanyalah orang-orang dari pavilion pembantaian naga dan aliansi pembunuhan surgawi. Pada saat ini, pandangan orang-orang itu terfokus pada pendeta hijau dan yang lainnya. Hal ini membuat pendeta hijau merasa seolah-olah dia ditelanjangi. Ini, keluarga Wang, di mana orang-orang dari keluarga Wang. Menelan keras, pendeta hijau bertanya dengan ekspresi kaku. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sebelumnya, dia telah dibutakan oleh kebencian, dan rasionalitasnya telah terhapus oleh kegilaan di hatinya. Sekarang dia memikirkannya, ada sesuatu yang salah. Jika keluarga Wang masih ada, bagaimana mereka bisa membiarkan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte memasuki kota Hong dengan begitu lancar? Jika keluarga Wang dan Wang Chen ada di sini, bagaimana mungkin hanya ada orang-orang dari pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte, sedangkan kediaman keluarga Wang kosong? Kegilaan di hatinya telah menyebabkan dia mengabaikan banyak hal. Bagaimana mungkin Supremasi Hijau tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah saat ini? Huh, mereka dari aliansi pembunuhan surga. Patriark Gunung Sainte mendengus dingin ketika mendengar pertanyaan pendeta hijau. Baiklah, sangat bagus. Orang-orang dari keluarga Wang tidak ada di sana, tetapi orang-orang dari aliansi pembunuhan surga muncul. Sejak Anda datang, tidak perlu pergi. Setelah mendengar kata-kata Gunung Sainte, Patriark pavilion pembantaian naga mendengus dengan ekspresi muram. Di saat yang sama, hatinya yang melayang di udara akhirnya lega. Ketika dia mendengar ada musuh di belakang, dia mengira telah jatuh ke dalam perangkap keluarga Wang. Sekarang, sepertinya dia terlalu khawatir, bukan? Para pengecut dari klan Wang itu, sepertinya mereka telah melarikan diri tanpa jejak. Tapi aliansi pembunuhan surga, apa yang mereka coba lakukan dalam kekacauan itu? Ekspresi Patriark pavilion pembantaian naga berubah menjadi menyeramkan. Terutama ketika dia mengingat apa yang terjadi pada pavilion pembantaian naga malam itu di Tanah Suci. Kedatangan pavilion pembantaian naga dan Yukiankiulah yang memaksa pavilion pembantaian naga ke dalam situasi putus asa. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi sangat merah. Dia ingat lelaki tua berjubah hijau ini. Malam itu, orang ini sangat biadab. Bagaimana bisa ketua pavilion pembantaian naga melewatkan kesempatan seperti itu ketika mereka bertemu lagi hari ini? Orang-orang dari keluarga Wang telah pergi, tapi setidaknya orang-orang dari aliansi pembunuhan surga masih ada, bukan? Perjalanan ke kota Hongkali ini tidak sia-sia. Membunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Membunuh mereka semua. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Patriark pavilion pembantaian naga meraung. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Patriark pavilion pembantaian naga memimpin dan menyerang ke depan. Sasarannya adalah pendeta hijau. Sial, aku jatuh ke dalam jebakan. Bajingan, keluarga Wang, Wang Chen, kalian bajingan terkutuk. Melihat ketua pavilion pembantaian naga menyerang dan merasakan tatapan tidak bersahabat serta niat membunuh yang luar biasa, pendeta hijau akan benar-benar menjadi idiot jika dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan semua pori-pori di tubuhnya berdiri. Melihat ahli yang tak terhitung jumlahnya dari pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte menyapu seperti banjir dan binatang buas, pendeta hijau hampir menjadi gila. Dia telah ditipu. Awalnya, dia ingin menipu keluarga Wang, gunung Sainte, dan pavilion pembantaian naga. Namun, siapa sangka akan berakhir seperti ini? Tidak baik, berlari. Pendeta hijau tidak peduli dengan hal lain saat dia berbalik dan melarikan diri. Auranya melonjak dengan liar. Saat ini, pendeta hijau sangat berharap dia memiliki empat kaki. Keluarga Wang terkutuk, Wang Chen terkutuk, aku belum selesai denganmu. Pendeta hijau sudah mengutuk dalam hatinya. Bagaimana mereka bisa tertipu? Bagaimana mereka bisa ditipu seperti ini? Di mana keluarga Wang? Di mana Wang Chen? Mereka telah menipu aliansi pembunuhan surga ke dalam rawa, dan sekarang? Apa ini? Bahkan kota Hong adalah jebakan. Saat ini, jebakan ini tidak hanya menjebak pavilion pembantaian naga dan gunung suci, tapi juga menjebaknya. Terlebih lagi, dia telah ditipu dengan buruk. Ledakan. Ledakan keras datang dari belakangnya, dan gelombang udara yang tak berujung meneru. Hal ini membuat kulit kepala pendeta hijau menjadi mati rasa. Dia sangat kuat. Namun, meski pendeta hijau diberi seratus nyali, dia tidak akan berani tinggal. Untuk melawan pasukan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga sendirian. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Berlari. Dia harus keluar dari kota Hong secepat mungkin. Sialan, Gao Zhan, Chi Mei, mereka benar-benar menghilang. Memotong sosok yang menyesal, Luzun menghindari hembusan udara yang datang ke arahnya dari belakang. Baru sekarang dia menyadari bahwa Gao Zhan dan Chi Mei juga telah menghilang. Kapan kedua orang ini menghilang? Dia terlalu bersemangat sekarang untuk menyadarinya. Apa maksudnya ini? Hilangnya Gao Zhan dan Chi Mei berarti mereka sudah lama merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kedua BC Sialan ini bahkan tidak memperingatkannya, dan membiarkannya melompat ke dalam perangkap terkutuk ini dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Memikirkan hal ini, ekspresi pendeta hijau menjadi semakin jijik, seolah-olah dia baru saja menelan seekor lalat. Kemarahan yang tak terbatas membara di hatinya. Mata pendeta hijau memerah. Ah! Ceritan darah yang mengental datang, dan kabut darah yang tak berujung memenuhi langit. Seorang anggota aliansi pembunuhan surga langsung dibunuh oleh leluhur lama pavilion pembantayan naga. Hal ini membuat pendeta hijau semakin berhati-hati, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas keluar dari kota Hong. He he, itu memang jebakan. Keluarga Wang, menarik. Kota Hong telah mengalami kekacauan, dan perburuan sedang dilakukan. Saat ini, bagian depan kediaman keluarga Wang sangat sepi. Ketika semua orang dari pavilion pembantayan naga dan gunung suci mengejar mereka, dua sosok tanpa tergesa-gesa berjalan keluar dari gang kecil tidak jauh dari kediaman klan Wang. Kata Cimei sambil tersenyum sambil melihat debu yang memenuhi langit di kejauhan. Itu benar. Bukankah Cimei dan Gaozan yang muncul saat itu? Mereka sudah pergi. Langkah ini sungguh brilian. Pavilion pembantayan naga dan gunung Sainte. Mereka seharusnya lebih marah lagi sekarang, bukan? Tapi pendeta hijau bodoh itu, he he. Dia kebetulan melompat ke dalam lubang api ini, memberikan kesempatan kepada gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga untuk melampiaskan amarah mereka. Dia dalam masalah. Cimei berkata sambil tersenyum yang tidak terlihat seperti senyuman. Memikirkan situasi pendeta hijau saat ini, senyuman Cimei menjadi semakin cerah. Simpati, disayangkan, kecemasan. Cimei tidak akan merasakan hal ini. Jadi bagaimana jika pendeta hijau berasal dari aliansi pembunuhan surga? Cimei meremehkan pendeta hijau. Ini karena pendeta hijau yang tidak punya nyali tahu cara menulis kata, kematian. Kalau tidak, Cimei pasti sudah mengirim pria sombong ini ke kematiannya sejak lama. Mengapa dia menunggu sampai hari ini? Oleh karena itu, ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah, Cimei tidak merasa bersalah karena Green Robe melompat ke dalam perangkap dan Green Referent dikejar. Dia menonton pertunjukan itu dengan penuh minat. Ini tidak bagus, kan? Jika Tuhan menyalahkan kita. Melihat ekspresi sombong Cimei, Gao Zhan, yang berdiri di sampingnya, mengernyitkan mulut dan berkata dengan ekspresi aneh. Tidak peduli apapun, pendeta hijau adalah seorang teman, setidaknya untuk saat ini. Haruskah mereka hanya menonton saat dia dikejar? Itu tidak bagus, bukan? Pendeta hijau mungkin sangat membenci mereka. He he, Tuhan menyalahkan kami. Jika Anda ingin menyalahkan kami, salahkan kami. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda takut mati? Mendengar perkataan Gao Zhan, Cimei bertanya sambil tersenyum tipis. Ini. Gao Zhan tidak tahu harus menjawab apa. Jangan khawatir. Jika pendeta hijau meninggal, orang-orang hanya akan bertepuk tangan. Salahkan kami. Mustahil. Aliansi pembunuhan surga adalah tempat di mana yang kuat bertahan hidup. Jika dia mati, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena lemah. Hidup. Jadi bagaimana jika dia masih hidup? Dialah yang baru saja menyerbu kota Hong dengan penuh semangat. Orang bodoh, dia masih ingin memanfaatkan kita. Apakah menurut Anda keluarga uang begitu mudah dimanfaatkan? Melihat Gao Zhan terdiam, Cimei mengerutkan bibirnya dengan jijik. Kemudian, dia memutar matanya dan menunjukkan ekspresi yang mempesona. Saya penasaran apa yang dilakukan keluarga uang. Meninggalkan. Tidak. Mereka tidak akan pergi begitu saja. Ini adalah pertandingan catur yang besar. Cimei menyipitkan matanya. Apa yang harus kita lakukan? Gao Zhan bertanya dengan hati-hati. Wanita di sampingnya sangat berbahaya. Itulah intuisi Gao Zhan. Dia belum lama berada di aliansi pembunuhan surga. Namun, Gao Zhan sudah mendengar banyak legenda tentang wanita ini. Gao Zhan harus berhati-hati. Kami, ayo pergi. Ayo tonton acaranya. Mungkin akan ada lebih dari itu. Cimei memutar matanya dan berkata sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, Cimei dengan santai berjalan ke depan. Melihat ini, Gao Zhan menghela nafas dan mengikuti dari belakang. Suara ledakan dan teriakan perang yang datang dari jauh serta niat membunuh yang memenuhi udara sepertinya telah terlupakan pada saat ini. 3.136 Hehehe, aku tidak menyangka akan melihat pertunjukan sebagus ini. Kota Hong berada dalam keadaan kacau. Teriakan perang memenuhi udara. Hembusan udara berubah menjadi angin puting beliung yang mendatangkan malapetaka. Seluruh kota Hong tampaknya berada dalam kekacauan. Keributan seperti itu bisa dirasakan bahkan di hutan yang jaraknya ribuan meter dari kota Hong. Melihat kota Hong yang kacau dari jauh, Sun Yifan mengungkapkan senyuman tipis di bawah sinar fajar. Hehehe, itu adalah aliansi pembunuhan surga. Saya tidak menyangka mereka akan mengadili kematian. Di belakang Sun Yifan, orang gila yang menerima kabar dari kota Hong tertawa terbahak-bahak. Itu benar, bukankah itu Sun Yifan dan yang lainnya di hutan lebat ini? Menurut rencana Sun Yifan dan Wang Chen, ketika Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga menyerang kota Hong, mereka dengan tegas menyerah pada kota Hong. Setiap orang dibagi menjadi dua kelompok dan meninggalkan kediaman keluarga Wang. Sun Yifan memimpin sekelompok orang dan bersembunyi di hutan. Strategi benteng kosong. Itu benar. Kali ini, keluarga Wang sedang memainkan strategi benteng kosong. Dia ingin mereka tetap tinggal di kota Hong dan menghadapi anggota pavilion pembantaian naga dan Gunung Suci yang menyerang mereka dengan agresif. Bagaimana mungkin? Jika itu yang terjadi, perang pasti akan terjadi. Betapa gilanya pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte ketika mereka kehilangan rasionalitasnya. Seberapa besar kerugian keluarga Wang setelah perang? Sungguh tak terbayangkan. Kerugian seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh keluarga Wang saat ini. Hindari serangan musuh dan buat mereka kehilangan rasionalitasnya. Kemudian, carilah kesempatan untuk menuruni lereng. Ini adalah pilihan terbaik. Itu sebabnya rencana saat ini dibuat. Namun, keluarga Wang tidak menyangka pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte akan begitu marah. Mereka benar-benar melompat ke dalam perangkap tanpa ragu-ragu. Kerja sama mereka membuat orang merasa malu. Yang lebih mengejutkan keluarga Wang adalah ketika pavilion pembunuh naga dan Gunung Sainte menyerang kota Hong, aliansi pembunuhan surga muncul seperti yang diharapkan. Selain itu, seperti prediksi Sun Yifan, Heaven Murder Alliance hanya akan mengirim seseorang untuk mengadakan pertunjukan. Mereka tidak akan memberikan segalanya. Sama seperti saat ini, hanya ada 20 hingga 30 orang. Seberapa besar bantuan yang bisa diberikan oleh kekuatan seperti itu. Orang-orang ini tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia ingin menjadi oriole di belakang. Kenyataannya, dalam keadaan normal, konspirasi aliansi pembunuhan surga akan berhasil. Sayang sekali mereka meremehkan keluarga Wang. Plotnya tidak hanya gagal, tetapi dia juga langsung terjun ke dalam perangkap. Kini, dia telah menjadi sasaran Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga untuk melampiaskan amarah mereka. Memikirkan hal ini, semua orang merasa itu lucu. Mereka keluar, namun, ada seseorang yang berhasil melarikan diri. Kekuatannya cukup kuat. Pupil mata Sun Yifan mengerut saat dia mendengar suara-suara yang mengejek dan mengejek. Mengikuti pandangan Sun Yifan, seperti yang diharapkan, di kota Hong yang kacau, ada beberapa sosok yang bergegas keluar kota. Meskipun jaraknya ribuan meter, dia masih bisa merasakan keadaan menyedihkan yang dialami orang-orang itu. Itu sungguh tidak mudah untuk bisa membunuh jalan keluarmu seperti ini. Dia cukup kuat. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut matman saat dia mengejek. Apa yang harus kita lakukan? Duan Tianren merenung sejenak, lalu memandang Sun Yifan dan bertanya. Menurut rencana, mereka harus melakukan sesuatu sekarang, bukan ambil kesempatan ini untuk membunuh jalan keluar mereka. Sementara pihak lain berada dalam kekacauan, sementara para ahli dari aliansi pembunuhan surga mengobarkan situasi, mereka pasti dapat mencapai hasil yang tidak terduga. Membunuh. Mendengar perkataan Duan Tianren, Sun Yifan mengerutkan kening dan berkata setelah hening beberapa saat. Sudah waktunya untuk keluar jalan-jalan. Hadiah besar ini harus diberikan kepada pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Dia percaya pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte akan sangat puas dengan hadiah ini. Dia tidak hanya memberi mereka lusinan kepala Heaven Murder Alliance, tapi dia juga memberi mereka kejutan besar. Bukankah itu cukup? Membunuh. Memikirkan hal ini, Sun Yifan melambaikan tangannya. Astaga! Saat Sun Yifan melambaikan tangannya, ratusan ahli aliansi keluarga Wang berubah menjadi cahaya yang mengalir dan berlari keluar. Ah! Bajingan, pavilion pembantaian naga, gunung Sainte, aku belum selesai denganmu. Keluarga Wang, aku belum selesai denganmu. Terperangkap dalam pertempuran yang kacau, dia berada dalam bahaya. Tubuhnya sudah dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Dia bisa mati kapan saja. Seperti binatang buas yang terpojok, dia meraum dengan mata merah. Membenci. Kebencian yang tak ada habisnya memenuhi hatinya. Siapa sangka dia akan berakhir dalam situasi seperti ini? Ketika Yang Mulia memerintahkan dia datang ke kota Hong untuk membantu, Tuan Hijau memiliki terlalu banyak pemikiran di benaknya. Dia bersuka cita atas kemalangan mereka dan merasa lebih unggul. Namun, cita-citanya terlalu indah, dan kenyataannya terlalu kejam. Memikirkan hal ini, Tuan Hijau merasa giginya patah. Penderitaan macam apa itu? Apakah dia akan mati di sini hari ini? Melihat orang-orang yang dibawanya jatuh satu persatu, dan dalam sekejap mata, hanya tersisa beberapa orang. Melihat musuh yang tak ada habisnya, Green Lord mengungkapkan ekspresi putus asa dan marah. Seharusnya tidak seperti ini, kan? Bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Jika dia meninggal di sini hari ini, bagaimana dia bisa rela? Dalam keputus asaannya, Tuan Hijau merasa sangat marah dan enggan. Ledakan. 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 Namun, saat Green Lord putus asa, tiba-tiba, serangkaian ledakan datang dari jauh. Tidak baik, ada musuh. Sial, itu keluarga Wang. Keluarga Wang ada di sini. Bajingan, ini rencana keluarga Wang, kita telah ditipu. Tidak baik, berkumpul dengan cepat. Ledakan yang tiba-tiba secara alami tidak bisa lepas dari deteksi pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Melihat sosok-sosok yang keluar dari jauh, semua orang dari pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte tidak bisa menahan perasaan jantung mereka berdetak kencang. Keluarga Wang. Benar sekali, beberapa orang yang bermata tajam telah mengenali orang-orang itu. Banyak dari mereka adalah anggota keluarga Wang yang terkenal. Mereka sebenarnya adalah anggota keluarga Wang. Strategi benteng kosong. Benar saja, ini adalah rencana keluarga Wang. Keluarga Wang belum benar-benar pergi. Siapa yang mengira bahwa mereka akan membalikkan keadaan dan melakukan penyergapan di luar kota? Dalam sekejap, menghadapi situasi yang tiba-tiba, gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga mengalami kekacauan. Hahaha, cucu gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, matilah. Saat gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga jatuh ke dalam kekacauan, ratusan sosok telah menyerang di depan semua orang dengan kecepatan yang sangat cepat. Di tengah serangkaian raungan kemarahan, sosok-sosok ini langsung bergabung dalam lingkaran pertempuran. Seketika, pemandangan yang awalnya kacau menjadi semakin kacau. Lebih penting lagi, kemunculan tiba-tiba orang-orang ini menyebabkan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte menjadi berantakan. Dalam sekejap, gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, yang memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, terpecah menjadi beberapa medan perang kecil di bawah pengaruh seperti itu, dan jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan. Beberapa anggota aliansi pembunuhan surga yang tersisa tampaknya telah melihat harapan. Mereka meninggalkan keputus asaan mereka dan mulai melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Bajingan. Melihat pemandangan ini, wajah leluhur tua gunung Sainte berubah muram dan jelek. Jangan sombong. Melihat pendeta hijau yang berlumuran darah membuat kekacauan dengan gila-gilaan, leluhur tua gunung Sainte meraung dan menyerbu ke arah pendeta hijau. Ini adalah ancaman terbesar. Ini adalah hadiah ahli terkuat. Dia seharusnya memiliki kekuatan sembilan budidaya ulang, bukan hanya dia yang bisa menghadapi orang seperti ini. Bersamaan dengan raungan marah, leluhur tua gunung Sainte dan pendeta hijau yang mengamuk dengan cepat bentrok. Hahaha, bagus, bagus. Saya akan membunuh kamu. Melihat harapan di tengah keputus asaan, pendeta hijau tertawa terbahak-bahak. Keluarga uang. Dia tidak menyangka keluarga uang akan muncul. Hal ini membuat pendeta hijau semakin cemas. Bahkan kebenciannya terhadap keluarga uang sepertinya sudah banyak hilang. Serangan balik. Serangan balik. Serangan balik. Ini adalah satu-satunya pemikiran dalam benak pendeta hijau. Dia ingin membunuh leluhur tua gunung Sainte yang terkutuk ini. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan? Pertarungan antara kedua ahli itu mengguncang langit dan bumi. Huff. Keluarga uang. Rencana yang bagus. Melihat situasi telah jatuh ke dalam keadaan pasif, dan leluhur tua gunung Sainte dan pendeta hijau sedang bertarung, leluhur tua pavilion pembantaian naga yang tersisa menyipitkan matanya. Wang Chen. Keluarga uang. Rencana yang bagus. Tapi apakah menurut Anda itu akan berhasil? Dengan kekuatan absolut, hari ini, pavilion pembantaian naga ku pasti akan memusnahkan keluarga uang. Melihat situasi di depannya, leluhur tua pavilion pembantaian naga mendengus. Saat ini, jumlah anggota keluarga uang kurang dari seratus. Tapi bagaimana dengan penduduk gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga? Jumlahnya ratusan. Terlebih lagi, kali ini, gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga telah mengirimkan semua elit mereka. Kekacauan sementara sekarang hanya karena kecelakaan. Mungkinkah keluarga uang benar-benar ingin mengendalikan situasi? Leluhur tua pavilion pembantaian naga mengungkapkan ekspresi menghina. Karena itu masalahnya, aku akan mulai memanen nyawamu. Mengambil nafas dalam-dalam, leluhur tua pavilion pembantaian naga bergumam tanpa ekspresi. Begitu dia selesai berbicara, aura di sekelilingnya meroket, dan dia secara pribadi akan memanen kehidupan. Tidakkah menurutmu kita bisa sukses hari ini? Namun, sebelum leluhur tua pavilion pembantaian naga bisa bergerak, sebuah suara samar terdengar. Siapa? Suara yang tiba-tiba ini membuat leluhur tua pavilion pembantaian naga menggigil tak terkendali. Siapa itu? Kenapa orang itu muncul di belakangnya? Apalagi dia begitu dekat dengannya, tapi dia tidak merasakannya sama sekali. Hal ini membuat leluhur tua pavilion pembantaian naga merasa tercekik. Suara mendesing. Dalam sekejap, leluhur tua pavilion pembantaian naga berlari ke depan sejauh 100 meter, ingin meningkatkan jarak antara dia dan pihak lain. Wang Chen Setelah menambah jarak dan melihat orang di belakangnya dengan jelas, murid leluhur tua pavilion pembantaian naga tiba-tiba menyusut. Wang Chen Benar, dia benar-benar melihat Wang Chen. Saat ini, Wang Chen sedang berdiri di depannya. Itu sebenarnya Wang Chen. Kapan dia muncul? Memikirkan hal ini, mata leluhur tua berkedip. Hahaha, bagus, sangat bagus. Wang Chen, kamu datang pada waktu yang tepat. Hari ini, biarkan aku membunuhmu. Namun, setelah beberapa saat yang mengejutkan, leluhur tua pavilion pembantaian naga dengan cepat tertawa terbahak-bahak. Wang Chen tidak heran dia tidak bisa melihatnya sebelumnya. Karena dia tidak melihat Wang Chen, leluhur tua pavilion pembantaian naga menjadi bingung. Ia takut akan terjadi kejadian yang tidak terduga. Namun, sekarang Wang Chen telah muncul, ini luar biasa. Bukan begitu. Kemunculan Wang Chen menyelamatkannya dari banyak kekhawatiran dan keraguan. Ini juga menghemat banyak waktu dan tenaga. Bukankah tujuan terbesar pavilion pembantaian naga dan ekspedisi selatan Gunung Sainte ke keluarga Wang adalah membunuh Wang Chen? Kebetulan Wang Chen muncul di sini, jadi dia akan membunuh Wang Chen. Begitu Wang Chen meninggal, keluarga Wang hanya akan ada dalam nama. Pada saat itu, pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte pasti akan memenangkan perang suci ini. 3137 Melihat Wang Chen yang berdiri di depannya, ekspresi penatua pavilion pembantaian naga berubah menjadi ganas. Kebencian, niat membunuh, melonjak gila-gilaan di matanya. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi sangat merah. Bunuh Wang Chen. Hanya dengan membunuh Wang Chen mereka dapat memberi penghormatan kepada jiwa pavilion pembantaian naga yang telah mati. Hanya dengan membunuh Wang Chen mereka dapat menghapus penghinaan yang diderita pavilion pembantaian naga selama periode waktu ini. Hanya dengan membunuh Wang Chen mereka dapat dianggap telah memenangkan pertempuran melawan Gunung Sainte ini. Memikirkan hal ini, ekspresi tetua menjadi lebih ganas. He he, bunuh aku. Mendengar kata-kata tetua, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Apakah menurutmu itu mungkin? Huh, Wang Chen, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Hari ini, bukan hanya Anda, tetapi seluruh keluarga Wang dan seluruh kota Hong akan dimusnahkan. Melihat Wang Chen masih mengucapkan sumpah hikmat, penatua pavilion pembantaian naga berteriak dengan niat membunuh. Apakah menurutmu itu mungkin? Mungkin Anda harus melihat medan perangnya. Mendengar sumpah serius penatua pavilion pembantaian naga, Wang Chen mengungkapkan ekspresi mengejek. Membunuh. Saat suara Wang Chen turun, gelombang teriakan perang datang dari jauh. Adegan yang tadinya kacau menjadi semakin kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Oh tidak, kami telah ditipu. Kami telah ditipu. Sial, ini jebakan. Kami telah dikepung. Di tengah teriakan perang, gelombang seru naik dan turun. Suara mendesing. Dalam sekejap, wajah lelaki tua dari pavilion pembantaian naga yang menyaksikan adegan ini menjadi pucat. Sebelumnya, meskipun keluarga Wang telah memanfaatkan kekacauan untuk menekan mereka, penatua pavilion pembantaian naga percaya bahwa mereka pasti akan memenangkan pertempuran ini. Ini karena mereka memiliki ratusan orang dan pakar yang tak terhitung jumlahnya. Namun, bagaimana dengan keluarga Wang? Aliansi keluarga Wang hanya memiliki sekitar 100 elit. Kekuatan kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Dalam pertempuran seperti itu, bagaimana pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte bisa kalah? Namun, situasi saat ini telah melampaui ekspektasinya. Di tengah pertempuran yang kacau, saat pavilion pembantaian naga dan gunung Suci hendak membalikkan keadaan dan menekan klan Wang, teriakan pembunuhan terdengar. Saat ini, ratusan orang keluar dari dalam kota Hong. Bagaimana ini mungkin? Sebelumnya, saat mereka memasuki kota Hong, rumah keluarga Wang sudah kosong. Bagaimana mungkin masih banyak orang yang bersembunyi? Orang-orang yang telah membunuh jalan keluarnya memiliki aura yang sangat deras. Ternyata, mereka bukanlah orang biasa. Bahkan ada beberapa orang setingkat patriark yang menyebabkan patriark pavilion pembantaian naga gemetar ketakutan. Aku telah ditipu. Memikirkan hal ini, wajah tetua pavilion pembantaian naga langsung menjadi pucat. Strategi benteng kosong, ini tidak lagi sesederhana strategi kota kosong. Keluarga Wang benar-benar telah menggali lubang besar untuk mereka lompati. Memikirkan hal ini, hati tetua pavilion pembantaian naga langsung tenggelam ke dasar lembah. Saat orang-orang ini menyerang, perubahan yang paling sederhana adalah situasi yang perlahan-lahan berbalik menjadi semakin kacau. Saat para ahli menyerbu ke medan perang, gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga mundur selangkah demi selangkah. Ceritan dan raungan terdengar terus-menerus. Darah bercecaran dan raungan memekatkan telinga. Situasinya benar-benar di luar kendali. Tidak baik, mundur, mundur, kami telah ditipu. Bahkan Patriark Gunung Sainte, yang bertarung dengan Pendeta Hijau, mau tak mau memasang ekspresi yang sangat jelek saat melihat pemandangan ini. Kali ini mereka benar-benar menderita kerugian. Moral tentara tidak stabil, dan hati masyarakat bergejolak. Setiap orang telah terpisah sepenuhnya. Jika mereka terus berjuang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekarang, mereka harus mundur. Hanya dengan menarik diri dari pertempuran ini dan mengatur ulang dirinya barulah dia memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Jika tidak, Gunung Sainte, yang dimulai malam ini, mungkin akan berakhir dengan kekalahan mereka. Minggir Memikirkan hal ini, Patriark Gunung Sainte menggunakan seluruh kekuatannya untuk memaksa Pendeta Hijau mundur dan meraung keras. Bajingan Melihat adegan ini, tetua pavilion pembantaian naga, yang menemui jalan buntu dengan Wang Chen, memasang ekspresi ganas. Bagaimana ini bisa terjadi? Inilah yang dia pikirkan saat ini. Kali ini, mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh dan datang dengan tekad untuk menang. Namun bagaimana dengan situasi saat ini? Situasi saat ini tidak menguntungkan. Kemungkinan besar mereka akan mengalami kekalahan yang tak terbayangkan malam ini. Bajingan Mundur Sambil mengertakan giginya, tetua pavilion pembantaian naga hanya bisa mengaum dengan marah. Dia tidak punya pilihan lain. Tidak peduli seberapa besar kebencian dan niat membunuh yang dia miliki, tidak peduli betapa engganya dia, dia hanya bisa mundur. Raungan Patriark Gunung Sainte Benar Rasionalitas terakhirnya membuat sesepuh pavilion pembantaian naga menekan kegilaan di hatinya. Jika mereka terus bertarung, situasi kacau saat ini akan sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga Wang. Lalu apa hasilnya? Dia sudah bisa membayangkannya. Sekarang, pilihan terbaik adalah mundur. Memikirkan hal ini, tetua pavilion pembantaian naga meraum dan meneriaki orang-orang yang dibawanya. Mundur Hei hei, bukankah kamu ingin membunuhku? Mengapa anda perlu mundur hari ini? Bertarunglah denganku. Mendengar kata-kata tetua pavilion pembantaian naga, Wang Chen mendengus sambil tersenyum tipis. Membunuh Saat suaranya jatuh, dengan mendengus ringan, sosok Wang Chen tiba-tiba menerkam ke depan. Bajingan Melihat Wang Chen langsung menerkam, tetua pavilion pembantaian naga, yang hendak mundur, hampir menjadi gila. Jangan pernah memikirkannya. Aura yang kuat menyelimutinya, dan gelombang udara yang tak berujung dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Hal ini membuat tetua pavilion pembantaian naga tidak punya pilihan lain. Ledakan Di tengah raungan kemarahan, tetua itu langsung meninju dengan kedua tinjunya. Mengaum Dalam sekejap, angin tinju yang tak berujung tampak berubah menjadi binatang buas, turun dari langit dan menyapu ke arah Wang Chen. Waktu yang tepat Merasakan gelombang udara yang tak tertandingi, sudut mulut Wang Chen sedikit terangkat. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Buk-buk-buk Dia tiba-tiba melangkah keluar dengan tujuh langkah gemetar surga. Dengan setiap langkah, aura Wang Chen melonjak ke tingkat yang baru. Setelah tujuh langkah, sosok Wang Chen tampaknya telah berubah menjadi gunung yang sangat besar. Langit dan bumi bergema, dan di tengah angin kencang, tekanan besar menyelimuti. Seluruh dunia sepertinya melambat. Gravitasi yang mengerikan membuat banyak orang sulit bernapas. Biarkan aku melihat betapa kuatnya tetua pavilion pembantaian naga. Wang Chen mendengus sambil tersenyum dingin. Tinju gemetar surga. Di tengah dengusan dingin, Wang Chen sudah langsung menggunakan heaven sucking fish. Ledakan. Saat tinju ini meledak, langit dan bumi tiba-tiba berubah warna. Retak-retak-retak. Seluruh ruangan, pada saat ini, sepertinya berada di ambang kehancuran. Gravitasi yang kuat, bersama dengan aura yang tak tertandingi, menyapu ke depan. Kekuatan apa yang dimiliki Wang Chen saat ini? Itu hampir sebanding dengan tahap tengah dari budidaya ulang ke-9. Sedangkan untuk heaven sucking fish, pemahaman Wang Chen telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen telah terlahir kembali. Kekuatan pukulan ini jelas tidak sebanding dengan masa lalu. Langit dan bumi membeku, dan segala sesuatu bergetar. Saat ini, Wang Chen adalah pusat dunia ini. Ledakan. Raungan meledak dalam sekejap mata. Harimau ganas yang menerkam ke arah Wang Chen sepertinya telah berhenti. Pada saat berikutnya, itu langsung terkoyak oleh heaven sucking fish milik Wang Chen. Hua. Di tengah suara robekan yang dalam, heaven sucking fish milik Wang Chen menyapu ke depan dengan kekuatan yang tak tertahan. Tidak. Pupil mata tetua pavilion pembantaian naga mengerut, dan tubuhnya bergetar hebat. Matanya melebar. Sungguh kekuatan yang sangat kuat, aura yang mendominasi, dan pukulan yang sangat mengerikan. Kekuatan magis yang luar biasa. Kekuatan magis yang hebat ini sebenarnya sangat kuat. Wang Chen, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Tetua pavilion pembunuh naga dapat dengan jelas merasakan aura dan kekuatan yang terkandung dalam gerakan Wang Chen. Dia berteriak ngeri. Kekuatan yang luar biasa. Langkah ini setidaknya sebanding dengan puncak tahap awal budidaya ulang ke-9, atau bahkan mendekati kekuatan penuh ahli tahap menengah budidaya ulang ke-9, bukan. Bagaimana ini mungkin? Menurut informasi yang diperoleh Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, meskipun Wang Chen menantang surga dan mengerikan, kekuatannya pasti berada dalam peringkat budidaya ulang ke-8. Tapi sekarang, kekuatan pukulan ini benar-benar di luar imajinasi. Bagaimana mungkin sesepuh pavilion pembantaian naga tidak terkejut? Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Di tengah kengerian yang tak terbatas, melihat pukulan Wang Chen sudah ada di depannya, tetua pavilion pembantaian naga meraum dengan enggan. Enyahlah. Dengan tergesa-gesa, tetua pavilion pembantaian naga mengertakkan gigi dan tiba-tiba memutar tubuhnya. Mata asap. Astaga. Saat tetua dari pavilion pembantaian naga menyerang dengan kedua telapak tangannya, langit dan bumi berubah. Mata asap. Ini adalah jurus kuat yang pastinya tidak kalah dengan kekuatan magis biasa. Ini adalah langkah kuat yang telah dihabiskan oleh sesepuh pavilion pembantaian naga sebelum dia, entah berapa tahun untuk memahaminya. Saat smokeyai dieksekusi, langit dan bumi berubah dalam sekejap. Angin dan awan berubah, langit dan bumi pun berubah. Seolah-olah Wang Chen tiba-tiba memasuki dunia lain. Dewa dan iblis berdiri di samping Wang Chen, aura mereka tak tertandingi. Mengaum. Secara tidak jelas, suara gemuruh merobek kesunyian. Bayangan para dewa dan iblis menyapu Wang Chen. Langkah yang aneh. Melihat pemandangan ini, jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia merasa segalanya tidak baik. Ilusi. Namun, dengan sangat cepat, seolah menyadari sesuatu, Wang Chen mendengus dingin. Ilusi. Ini seharusnya hanya ilusi. Ini tidak bisa menjadi ruang yang mandiri. Jangan sombong. Memikirkan hal ini, Wang Chen meninggalkan semua pikiran yang mengganggu. Tubuhnya seperti pedang tajam, dan dia melaju ke depan. Ledakan. Tinju gemetar surga tiba-tiba menyerang. Seluruh ruangan bergetar hebat. Swash, swash, swash. Angin dan awan melonjak. Seluruh dunia sepertinya hancur berkeping-keping. Tidak baik. Namun, meskipun dunia ilusi di depannya sedang runtuh, Wang Chen sepertinya menyadari sesuatu, dan dia merasa segalanya tidak baik. Alasannya adalah karena serangannya meleset. Ini tidak sesederhana ilusi biasa. Bang. Saat ekspresi Wang Chen berubah, suara gemuruh datang dari belakangnya. Pa, pa, pa. Angin palem bagaikan guntur. Dalam sekejap, Wang Chen merasakan krisis besar melanda dirinya. Di tengah angin dingin, seluruh tubuh Wang Chen tampak membeku. Saya salah perhitungan. Aku benar-benar terjebak. Tetua pavilion pembantaian naga benar-benar muncul di belakangku. Pada saat ini, terlalu banyak pikiran terlintas di benak Wang Chen. Saat ini, ekspresi Wang Chen menjadi pucat. 3138. Keringat dingin mengucur di wajahnya. Raut wajah Wang Chen menjadi gelap. Dia jatuh ke dalam jebakan. Bermimpilah. Merasakan ancaman mengerikan datang dari belakang, Wang Chen meraung. Perintah surga. Dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan cahaya yang mengalir melintasi langit. Bas. Dalam sekejap, terdengar suara dengungan lembut. Hong. Saat suara dengungan lembut muncul, terjadilah ledakan. Leluhur tua pavilion pembunuh naga muncul di belakang Wang Chen entah dari mana, dan telapak tangannya mendarat dengan kokoh di tubuh Wang Chen. Of. Darah segar muncrat dan Wang Chen dikirim terbang. Eh. Terdengar suara terkejut. Itu adalah patriark pavilion pembunuh naga. Serangannya sepertinya mengenai tubuh Wang Chen. Namun, itu sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Sepertinya ada penghalang. Bagaimana mungkin? Perasaan ini segera terbukti. Wang Chen, yang terpesona, dengan cepat memantapkan pijakannya. Menyeka darah di sudut mulutnya, Wang Chen tidak menderita banyak kerusakan. Di permukaan tubuh Wang Chen, ada beberapa naga yang terbentuk dari energi kental yang berenang. Ini. Pavilion Patriark Pembunuh Naga Membelalak Tak Percaya. Perintah Surga. Bagaimana bisa itu menjadi tatanan surga? Seru Patriark Pavilion Pembunuh Naga. Itu benar. Itu adalah tatanan surga. Pada saat itu, benda yang menyelimuti tubuh Wang Chen adalah Heaven Order. Jika orang luar tidak tahu banyak tentang harta karun ini, Gunung Sainte dan Pavilion Pembunuh Naga tahu apa itu. Dalam informasi yang diturunkan oleh Pavilion Pembunuh Naga, keberadaan tatanan surga dicatat secara rincin. Itu adalah salah satu dari tiga harta karun dewa sejati. Menurut legenda, jika tatanan surga digunakan hingga batasnya, langit dan bumi tidak dapat menghancurkannya. Dengan kata lain, dalam tatanan surga, langit dan bumi tidak dapat membunuh orang yang dilindungi. Pada saat itu, bukankah itu yang terjadi pada Wang Chen? Jika tidak, mengingat kekuatan Patriark Pavilion Pembunuh Naga, bahkan jika Wang Chen tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, Wang Chen hanya mengalami sedikit dampak. Memikirkan hal ini, bagaimana Patriark Pavilion Pembunuh Naga bisa tetap tenang? Hanya itu yang kamu punya. Saat Patriark Pavilion Pembantaian Naga berteriak ketakutan, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Biasa saja. Itu benar. Menurut pendapat Wang Chen, serangan dari Patriark Pavilion Pembunuh Naga tidak seberapa. Kehendak surga membantu Wang Chen menanggungnya. Bibir Wang Chen membentuk senyuman saat dia melihat siluet naga ilahi yang mengelilingi tubuhnya. Efek terbesar dari penyempurnaan tatanan surgawi telah terungkap. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan pertahanannya meningkat pesat. Ini benar-benar berhasil menghilangkan sebagian besar kekuatan serangan leluhur tua Pavilion Pembantaian Naga. Kalau tidak, jika serangan Patriark Pavilion Pembunuh Naga mendarat tepat di tubuh Wang Chen, apa konsekuensinya? Bahkan Wang Chen tidak dapat membayangkannya. Setidaknya, semuanya tidak akan semudah sekarang. Saat ini, Wang Chen hanya merasakan ki dan darahnya mengalir. Jika kehendak surga mencapai puncaknya, aku yakin serangan ini tidak akan berdampak apapun padaku, kan? Berpikir bahwa kehendak surga belum mencapai puncaknya, mata Wang Chen bersinar dengan secercah cahaya. Sekarang, giliranku. Dengan sangat cepat, Wang Chen menyipitkan matanya dan menata Patriark Pavilion Pembantaian Naga di hadapannya, mendengus tanpa ekspresi. Membunuh. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen menyeka darah di sudut mulutnya dan menyerang ke depan. Bas. Tanpa disadari, senjata energi telah terbentuk di tangannya. Ekspresi Wang Chen berubah serius. Pedang penghancur matahari. Kilatan dingin berkedip di mata Wang Chen saat dia berteriak keras. Hua. Saat pedang itu jatuh, bayangan pedang panjang terbentuk. Bayangan pedang tak berujung itu seperti bima sakti yang turun dari sembilan surga. Wuss. Angin menderu-deru. Energi seluruh dunia sepertinya telah dimobilisasi pada saat ini. Cahaya dingin itu sepertinya menembus seluruh dunia. Tidak. Patriar paviliun pembunuh naga, yang masih dalam keadaan terguncang, meraung lebih keras saat dia merasakan pemandangan ini. Angin dan awan hancur. Lelaki tua itu meraung marah sambil menumpangkan tangannya. Hua Hua Hua. Angin dan awan istirahat. Ketika gerakan ini dilakukan, hembusan angin yang lebih mengerikan melanda. Hembusan angin tak berujung melonjak dan berubah menjadi binatang raksasa padat yang menerkam ke depan. Hua Lala. Ledakan. Dalam sekejap mata, binatang raksasa itu dan pedang penghancur matahari bertabrakan. Debu memenuhi langit dan guntur bergemuruh. Gelombang udara tak berujung menyapu segala arah. Ah. Jeritan terdengar. Beberapa seniman bela diri yang bertarung ribuan meter langsung tersapu gelombang udara. Di tengah jeritan, mereka berubah menjadi awan kabut darah. Ledakan. 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 Langit berguncang. Seluruh dunia sepertinya runtuh dan runtuh. Sungguh tindakan yang mengerikan. Kekuatannya benar-benar meningkat ke level seperti itu. Sepuluh ribu meter jauhnya, di tembok kota-kota Hong, Gao Zhan, yang mengikuti Chi Mei ke sini, kebetulan melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dan bergumam pada dirinya sendiri. Wang Chen sebenarnya menjadi sangat kuat. Berapa lama waktu telah berlalu. Terakhir kali mereka bertemu di kota Yan, Wang Chen telah membunuh tiruannya. Namun, seberapa kuat klonnya saat itu. Berapa banyak usaha yang dilakukan Wang Chen untuk membunuh kembarannya. Jika dia tidak ceroboh, Wang Chen mungkin tidak akan bisa membunuh klonnya. Namun, berapa lama waktu telah berlalu. Wang Chen sebenarnya menjadi sangat kuat sekarang. Dia telah berkultivasi ulang sembilan kali dan seharusnya berada di puncak tahap awal, bukan? Dia bisa merasakan aura dan kekuatan yang muncul dari gerakan Wang Chen. Hal ini membuat Gao Zhan terdiam. Dengan kekuatan seperti itu, jika dia menemukan klonnya, klonnya hanya akan langsung terbunuh. Apakah dia dapat memblokir gerakan ini bahkan jika dia bertemu dengan tubuhnya sendiri? Mungkin, namun, itu pasti tidak mudah. Wang Chen benar-benar berhak bertarung dengannya. Dia bahkan punya kekuatan untuk mengalahkannya. Hal ini membuat jantung Gao Zhan berdebar kencang. Sungguh sangat kuat, sangat muda, sangat kuat. Keluarga Wang, Wang Chen, penerus dewa sejati. He he, menarik. Chi Mei bisa merasakan emosi kompleks dan keterkejutan di hati Gao Zhan. Dia menghela nafas dan berkata dengan emosional. He he he, hasilnya sudah ditentukan. Keluarga Wang memang tidak sederhana. Tampaknya paviliun pembunuh naga dan gunung Sainte menderita hari ini. Chi Mei mengerutkan kening dan bergumam sambil melihat situasi pertempuran lainnya. Pertempuran antara Wang Chen dan Patriark paviliun pembunuh naga telah menyebabkan banyak pertempuran terhenti. Penduduk paviliun pembunuh naga dan gunung Sainte berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka sudah berkumpul dan mulai mundur. Jelas sekali, mereka ingin menghancurkan keluarga Wang malam ini. Namun kini, harapan mereka telah hancur total. Pertarungan antara Wang Chen dan Patriark paviliun pembunuh naga bahkan bisa menentukan hasil pertempuran malam ini. Di bawah cahaya fajar, gelombang udara bergulung. Bisa dibayangkan jika Wang Chen mengalahkan Patriark paviliun pembunuh naga, lalu perang suci antara paviliun pembunuh naga dan gunung Sainte. Itu hanya lelucon. Setidaknya, sebelum bala bantuan tiba dan pertempuran meluas, gunung Sainte hanyalah sebuah nama. Paviliun pembunuh naga dan gunung Sainte masih akan menderita kerugian besar. Hua! Saat Chi Mei menghela nafas, gelombang udara menyapu dari jauh. Puci! Darah menyembur kemana-mana. Pedang penghancur matahari berbenturan dengan wind cloud breaker. Pertukaran pukulan ini menyebabkan Wang Chen dan penatua paviliun pembunuh naga gemetar pada saat yang bersamaan. Kemudian, keduanya memuntahkan seteguk darah dan mundur ke belakang. Bentrokan satu gerakan seimbang. Adegan mengejutkan itu membuat hati banyak orang menjadi tegang. Huh! Wang Chen, pertarungan hari ini berakhir di sini. Saya telah meremehkan Anda. Di masa depan, aku pasti akan membunuhmu. Buk-buk-buk! Setelah mundur beberapa ratus meter, leluhur tua paviliun pembantaian naga menstabilkan langkahnya. Melihat Wang Chen di seberangnya, dia mendengus dengan ekspresi muram. Setelah percakapan singkat ini, dia harus mengakui bahwa dia telah meremehkan Wang Chen, keluarga Wang, dan pertempuran malam ini. Ingin membunuh Wang Chen, itu bukanlah tugas yang mudah. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah mundur. Semangatnya rendah dan hati orang-orang terguncang. Tidak perlu melanjutkan pertarungan malam ini. Memikirkan hal ini, Patriar Pavilion Pembunuh Naga tidak melanjutkan pertarungan. Sebaliknya, dia ingin mundur. Mundur. Melihat orang-orang di Pavilion Pembunuh Naga dan Gunung Sainte berkumpul 10.000 meter di belakangnya, Sang Patriar berteriak. Meskipun mereka telah berkumpul lagi dan secara bertahap mendapatkan pijakan, pertempuran tidak perlu dilanjutkan. Kesulitan yang dia temui dalam pertempuran dengan Wang Chen telah sepenuhnya membangunkan Patriar Pavilion Pembunuh Naga. Pergi. Mengambil nafas dalam-dalam, Patriar Pavilion Pembunuh Naga menoleh dan ingin mundur. Pergi. Aku bilang, kamu tidak boleh pergi hari ini. He he, sekarang, apa menurutmu aku akan melepaskanmu. Menyeka darah di sudut mulutnya, Wang Chen menyipitkan matanya. Melihat Patriar Pavilion Pembunuh Naga, yang ingin melarikan diri, Wang Chen mencibir. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkan pertempuran berakhir begitu saja setelah melakukan begitu banyak persiapan dan sampai sejauh ini? Kita harus tahu seberapa besar pengorbanan keluarga Wang dan Wang Chen untuk pertempuran ini. Berapa banyak persiapan Wang Chen untuk pertempuran ini? Pavilion Pembunuh Naga. Bagaimana dia bisa membiarkan Patriar Pavilion Pembunuh Naga pergi sekarang? Tetaplah di sini. Sambil mendengus dingin, Wang Chen tiba-tiba membentuk segel di tangannya. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan 10.000 domain binatang saya. Setelah pertempuran ini, Wang Chen dapat merasakan bahwa kekuatannya saat ini setara dengan Patriar Pavilion Pembunuh Naga. Saat ini, Wang Chen ingin melihat pemandangan seperti apa yang ada di domain 10.000 binatang. Dia telah memahami domain ini selama jangka waktu tertentu tetapi belum menggunakannya. Hari ini, dia akan menggunakan darah segar dari Patriar Pavilion Pembunuh Naga untuk memberi penghormatan kepada domain ini. Dengan status Patriar Pavilion Pembunuh Naga, dia tidak kehilangan gelar domain 10.000 binatang. Hua. Saat dia membentuk segel di tangannya, senyum dingin muncul di wajah Wang Chen. Seluruh dunia berputar. Hu hu hu. Angin dingin bertiup. Langit seakan-akan telah berubah menjadi mulut seekor binatang besar, tak terbatas dan tak berujung. Cahaya hitam pekat menyelimuti, langsung menutup jalur Pavilion Patriar Pembunuh Naga. Tidak. Di tengah kekuatan isap yang kuat, sosok Patriar Pavilion Pembunuh Naga berhenti. Pemandangan sekitar mulai berubah, dan seluruh dunia mulai terdistorsi. Seolah-olah dia merasakan aura sunyi dan aura tirani yang tak terbatas. Domain luar angkasa, domain 10.000 binatang. Dia benar-benar menyukainya. Menilai dari rilem yang ditampilkan Wang Chen saat ini, jelas bahwa dia telah mempersiapkannya sejak lama. 3.139. 10.000 domain binatang. Melihat bahwa dia terjebak dalam domain 10.000 binatang, Patriar Pavilion Pembantaian Naga mau tidak mau mengungkapkan ekspresi putus asa. Pertarungan sebelumnya telah membuatnya sadar bahwa kekuatannya tidak lagi lebih kuat dari Wang Chen. Wang Chen sepenuhnya memiliki kekuatan untuk melawannya. Namun sekarang, Wang Chen telah mengambil inisiatif untuk menggunakan wilayah kekuasaannya dan menutup rute pelariannya. Apa yang harus dia lakukan? Itu semacam keputus asaan. Tidak baik. Tidak, Patriar. Seperti yang diharapkan, melihat Patriar Pavilion Pembantaian Naga disegel di wilayah Wang Chen, anggota Pavilion Pembantaian Naga yang telah mundur jauh berteriak ketakutan. Dia sudah selesai. Di tembok kota, mata Cimei berbinar. Domain 10.000 binatang. Nama yang familiar. He he, aku tidak menyangka kamu akan mencapai tahap ini. Setelah menghela nafas, sudut mulut Cimei melengkung. Siapa yang bisa mendengar kata-kata di dalam hatinya saat ini? Hasilnya sudah diputuskan. Di sisi lain, di dalam keluarga Wang, mulut Sun Yifan juga tersenyum. Keluarga Wang telah bertarung dengan baik di awal pertempuran melawan Gunung Sainte. Pavilion Pembantaian Naga dan Gunung Sainte berada dalam kekacauan setelah penyergapan, dan momentum mereka telah sepenuhnya dilenyapkan. Sekarang Wang Chen telah menyegel leluhur tua pavilion Pembantaian Naga, itu adalah harapan terakhir bagi orang-orang itu. Apakah ada kebutuhan untuk mendiskusikan hasil pertarungan malam ini? Sekarang, mereka hanya perlu mengkhawatirkan pasukan yang akan tiba dalam beberapa hari. Memikirkan hal ini, mata Sun Yifan berbinar. Suasana di ruang terbuka yang berantakan di depan seluruh kota Hong menjadi aneh. Wuss! Angin dingin menderu-deru. Auranya tirani. Ini adalah domain 10 ribu binatang. Ini juga pertama kalinya Wang Chen muncul bersama musuh di domain 10 ribu binatang. Bajingan, Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Merasakan aura tirani di sekelilingnya, Patriar pavilion pembunuh Naga meraung dengan ekspresi menyeramkan. Benar-benar. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, bibir Wang Chen sedikit melengkung. Kalau begitu, mari kita mencobanya. 10 ribu binatang menyerang. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus dingin. Asteris Hua, asteris. Mengikuti dengusan dingin Wang Chen, dia tiba-tiba mengeluarkan segel dan langsung menghubungkannya ke pintu keluar jalan hewan. Gemuruh. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Pada saat berikutnya, seluruh domain miriat bis mulai bergetar. Apa ini? Kepala pavilion pembantaian Naga membelalakan matanya saat melihat ini. Jalan binatang itu, salah satu dari enam dao yang legendaris, kamu. Kamu. Di kejauhan, bayangan hitam pekat muncul. Di balik bayangan hitam, sebuah lubang hitam tak terbatas muncul. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lubang hitam satu demi satu. Itulah cara binatang buas, salah satu dari enam jalan yang legendaris. Hal ini menyebabkan wajah leluhur tua pavilion pembantaian Naga menjadi pucat. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan kekuatan enam alam. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika Wang Chen benar-benar menguasai dao hewan, dia akan dapat menggunakan dao hewan untuk menghancurkannya sepenuhnya. Tidak. Memikirkan hal ini, saat hatinya bergetar, leluhur tua pavilion pembantaian Naga meraum dengan enggan. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Dia harus membunuh Wang Chen sesegera mungkin. Jika tidak, dengan binatang buas dao hewan yang tak ada habisnya, dia pasti akan kelelahan sampai mati di sini. Bunuh aku, apa hakmu untuk membunuhku sekarang? Melihat leluhur tua pavilion pembantaian Naga, wajah Wang Chen penuh dengan penghinaan. Apakah pertarungan sebelumnya tidak cukup bagi Wang Chen untuk mengetahui kekuatan lawannya? Ini hanyalah ahli di tahap tengah dari sembilan tahap budidaya ulang. Terlebih lagi, dia pasti belum mencapai puncak tahap tengah dari sembilan tahap budidaya ulang. Kekuatan semacam ini setingkat lebih kuat darinya dan sangat sulit untuk dihadapi. Namun, jika Wang Chen bersedia menggunakan God Punisher atau Skysplitting Earth Splitter, apakah dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Terlebih lagi, dia telah memasuki domainnya sendiri. Faktanya, Wang Chen bahkan belum menggunakan delapan belas arhat dari sembilan surga Sage Hall. Hari ini, Wang Chen ingin menguji kekuatan animal dao. Memikirkan hal ini, sosok Wang Chen melintas, dan dengan pikiran, dia menyatu dengan langit dan bumi. Di wilayah ini, dia adalah langit, dia adalah bumi, dan dia adalah raja. Hilangnya Wang Chen secara tiba-tiba menyebabkan leluhur tua paviliun pembantaian naga menerkam di udara. Ledakan. 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 Sebelum leluhur tua paviliun pembantaian naga dapat bereaksi, binatang buas yang tak ada habisnya telah menyerbu dan menelan leluhur tua paviliun pembantaian naga. Bajingan, bunuh. Matanya merah. Benar-benar dalam situasi putus asa, leluhur tua paviliun pembantaian naga meraum dengan enggan. Wang Chen, pengecut terkutuk ini, bajingan terkutuk ini. Bagaimana dia bisa menghindari pertengkaran denganku? Dia pikir, apa yang bisa dilakukan oleh leluhur tua paviliun pembantaian naga? Dia hanya bisa menghadapi serangan ribuan binatang buas. Pembantaian. Pembantaian. Lebih banyak pembantaian. Matanya merah saat dia berubah menjadi iblis. Ini adalah api penyucian di bumi, ini adalah medan perang syuro, ini adalah pesta pembantaian. Dengan kekuatan leluhur tua paviliun pembunuh naga, dia secara alami tidak dapat ditekan dalam waktu singkat. Dengan kekuatan absolut, meski dia menghadapi ribuan binatang buas, lalu kenapa? Pada saat ini, leluhur tua paviliun pembantaian naga tampaknya telah berubah menjadi iblis, melintasi ribuan binatang buas. Kemanapun dia lewat, daging dan darah berceceran, dan kemanapun dia lewat, jeritan terdengar. Raungan dan raungan telah menjadi melodi utama dunia ini. Suara gemuruh yang terus menerus dan suara tembus yang terus menerus bahkan lebih menakutkan. Darah segar mewarnai dunia menjadi merah. Bau darahnya sangat menyengat, membuat orang ingin muntah. Hehe, kekuatan yang luar biasa. Tapi, berapa lama kamu bisa bertahan? Kematian seketika dari domain 10 ribu binatang ini bahkan tidak dapat dibandingkan dengan medan perang surah dan aulah petapa sembilan surga. Tapi, keuntungan terbesarnya adalah saya sudah menguasai dao hewan. Dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan dao hewan dan menggunakannya untuk menghancurkanmu. Tapi, setelah saya menguasai dao hewan, saya bisa terus memanggil ribuan binatang untuk menyerang. Berapa lama kamu bisa membunuh? Apakah animal dao adalah sesuatu yang bisa kamu mainkan? Dalam kehampaan, Wang Chen memandang leluhur tua pavilion pembunuh naga yang membunuh seperti iblis gila. Dia mengungkapkan ekspresi mengejek. Wang Chen tidak merasakan sedikitpun sakit hati atas pembantaian seperti itu, dia juga tidak gugup. Di dalam dao hewan, ada aliran binatang yang tak ada habisnya, dan mereka tidak ada habisnya. Untuk keluar dari kesulitan ini, pihak lain harus memiliki kekuatan absolut. Dia harus langsung menerobos domain 10 ribu binatang atau membunuh Wang Chen. Kalau tidak, akan tiba saatnya pihak lain akan jatuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen melihat pesta pembunuhan ini dengan tidak tergesa-gesa. Seiring berjalannya waktu, mayat ada di mana-mana. Ini adalah neraka di bumi. Ini adalah medan perang antara dewa dan iblis. Kehidupan layu, darah mengalir seperti sungai, dan seluruh dunia menjadi merah padam. Hu hu hu. Tubuhnya sudah mati rasa. Dia tidak tahu berapa banyak yang telah dia bunuh, atau berapa lama dia bertarung. Matanya sudah merah. Leluhur tua pavilion pembunuh naga merasakan dunia berputar. Pembunuhan tidak ada habisnya, dan ini membuatnya merasa putus asa. Animal dao dibuka dan binatang yang dia bunuh berubah menjadi jiwa dan kembali ke animal dao. Kemudian, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bagaimana mungkin dia tidak merasa putus asa? Binatang-binatang ini tidak dianggap kuat. Namun, seiring berjalannya waktu dan energi mereka habis, binatang buas ini menciptakan dampak yang mengerikan. Tubuh leluhur tua pavilion pembantaian naga penuh dengan luka. Marah, dia sangat marah. Apakah Wang Chen berencana melelakan dirinya sampai mati begitu saja? Tidak, Wang Chen, keluarlah dan lawan aku jika kamu memiliki kemampuan. Akhirnya, lelaki tua itu tidak tahan lagi dan mengeluarkan suara gemuruh yang menyayat hati. Bahkan jika dia mati, dia tidak ingin dipaksa mati oleh sekelompok binatang buas ini. Sebagai leluhur tua pavilion pembunuh naga, dia memiliki kejayaan seumur hidup. Bagaimana dia bisa menerima kematian yang begitu menyedihkan? Kau ingin melawanku? Haha, sesuai keinginan. Kali ini, suara samar terdengar dari auman leluhur tua pavilion pembantaian naga. Sosok Wang Chen muncul dari kehampaan seperti dewa perang yang berjalan menuruni altar. Namun, apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk melawanku sekarang? Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya. Penuh luka, berlumuran darah, matanya merah dan dia terengah-engah. Jelas sekali, leluhur tua pavilion pembantai naga ini sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Hak apa yang dia miliki untuk melawannya? Saat memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Dia tidak menyangka miryat bis domain memiliki kemampuan seperti itu. Benar-benar menakutkan. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan absolut dan terjebak di sini, bukankah ia hanya bisa menunggu kematian? Hal ini membuat Wang Chen melihat harapan yang tak ada habisnya. Benar saja, leluhur tua tiga besar daum memang luar biasa. Ada pun leluhur tua pavilion pembantai naga di depannya. Dia sudah gagal. Diakui atau tidak, inilah kenyataannya. Kamu, penjahat pengkhianat. Mendengar kata-kata Wang Chen, leluhur tua pavilion pembantai naga meraung. Ha, pengkhianat. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Bagaimana ini berbahaya? Ini domain saya, bagaimana ini berbahaya? Wang Chen mengerutkan bibirnya dan mencibir. Namun, sesuai keinginanmu, pembangkit tenaga listrik sepertimu tidak boleh mati di mulut binatang buas. Sayang sekali jika pembangkit tenaga listrik sepertimu jatuh seperti ini. Aku akan memberimu rumah yang layak. Jadilah arah aku. Sembilan kali penanaman kembali, Anda memenuhi syarat untuk menjadi arahat saya. Aku akan membawamu ke kejayaan lainnya. Mata Wang Chen berbinar dan dia berkata sambil tersenyum. Jangan pernah berpikir tentang itu. Dasar bajingan, Wang Chen, bunuh aku. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku. Jangan pernah berpikir untuk menghinaku. Mendengar kata-kata Wang Chen, murid leluhur tua pavilion pembunuh naga tiba-tiba menyusut dan dia meraung keras. Membunuhmu, saya mengatakannya. Pembangkit tenaga listrik sepertimu tidak boleh mati seperti ini. Apakah kamu ingin menjadi bonekaku atau tidak? Bonekaku, itu bukan terserah kamu. Wajah Wang Chen menjadi dingin. Ola petapa sembilan surga. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung membalikkan situasi dan mengganti domain. Hua! Ruang di sekitarnya berfluktuasi dan seluruh dunia berubah. Dunia gelap dan suram yang dipenuhi bau darah telah berubah menjadi dunia yang cerah dan jernih. Ini adalah istana yang sangat besar. Ini adalah ola petapa sembilan surga milik Wang Chen. Bajingan, Wang Chen, aku akan melawanmu sampai mati. Melihat Wang Chen bertekad menjadikannya boneka, leluhur tua pavilion pembunuh naga akhirnya kehilangan alasan terakhirnya. Seperti orang gila, dia menyerang Wang Chen. Bahkan jika dia harus mati, dia tidak akan membiarkan Wang Chen melakukan apa yang dia inginkan. Bertarung, Anda tidak lagi memiliki kualifikasi untuk bertarung. Cek cek cek, leluhur tua pavilion pembantaian naga. He he, biasa saja, penghancuran pavilion pembantaian naga dimulai darimu. Melihat leluhur tua pavilion pembantaian naga yang bergegas seperti orang gila, Wang Chen terlihat jijik. Saat ini, kualifikasi apa yang harus dia perjuangkan? Situasinya sudah dibawa kendali Wang Chen. 3140. Ini sudah berakhir. Cahaya fajar pertama muncul, sepotong putih muncul di cakrawala, perlahan menerangi dunia. Ketika riak datang dari kehampaan dan Wang Chen kembali sendirian, hal itu menarik banyak desahan. Ini sudah berakhir. Cimei hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat pemandangan ini dari tembok kota-kota Hong. Dia benar-benar membunuh patriark. Bahkan Gao Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Wang Chen telah kembali. Dan dia satu-satunya yang kembali. Apa maksudnya ini? Wang Chen menang. Adapun lawan Wang Chen, patriark pavilion pembunuh naga. Tak perlu dikatakan lagi, pavilion patriark pembunuh naga telah gagal. Kegagalan total. Memikirkan hal ini, jantung Gao Zhan mau tidak mau berdebar kencang ke pantai. Setelah berada di pavilion pembunuh naga selama bertahun-tahun, tidak ada yang mengetahui kekuatan para leluhur lebih baik daripada Gao Zhan. Setidaknya mereka adalah ahli yang telah dikultivasikan kembali sebanyak sembilan kali. Apalagi sebagian besar dari mereka adalah ahli yang telah dikultivasikan kembali sebanyak sembilan kali pada tahap tengah atau bahkan tahap akhir. Ahli seperti itu telah dibunuh oleh Wang Chen. Sulit membayangkan betapa kuatnya kemampuan tempur Wang Chen. Apalagi saat melihat Wang Chen yang kembali saat ini tidak mengalami luka serius. Apa maksudnya ini? Ini cukup untuk menunjukkan bahwa patriark tidak menimbulkan terlalu banyak masalah bagi Wang Chen. Memikirkan semua ini, Gao Zhan dipenuhi dengan emosi. Era pavilion pembunuh naga benar-benar telah berakhir. Kebangkitan Wang Chen tidak dapat dihentikan. Mungkin keputusan keluarga itu benar. Gao Zhan mau tidak mau merasakan kekalahan. Lagi pula, ketika keluarga membuat keputusan untuk bersekutu dengan Wang Chen, dia sedikit banyak merasa tidak puas. Namun dalam beberapa hari terakhir, perasaan ini berangsur-angsur hilang. Wang Chen dan keluarga Wang menggunakan tindakan mereka untuk membuktikan segalanya. Pavilion pembunuh naga, Gunung Sainte, aku tidak menyangka ini. Dia mati sebelum meraih kemenangan. Dia benar-benar membunuh salah satu leluhur pavilion pembunuh naga. Keluarga Wang sangat kuat. Sepertinya tidak mudah untuk menjatuhkan keluarga Wang. Di dalam dan di luar kota Hong, orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh tidak bisa menahan keributan saat mereka melihat Wang Chen kembali. Apakah kembalinya Wang Chen tidak cukup untuk menjelaskan masalahnya? Kembalinya Wang Chen merupakan pukulan fatal bagi pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte. Hal ini menyebabkan banyak orang semakin menghela nafas. Hahaha, Patriark, kamu sudah kembali. Hehe, nenek moyang pavilion pembunuh naga. Apakah itu sangat kuat? Tapi itu saja. Hasilnya sudah diputuskan. Dibandingkan dengan suara ratapan itu, di dalam keluarga Wang, setelah melihat Wang Chen kembali, semua orang tersenyum. Satu pertempuran untuk menentukan pemenang. Pavilion pembantaian naga yang awalnya suram dan kacau telah menderita kerugian besar. Ingin membalikkan keadaan. Setidaknya, hal itu mustahil dilakukan hari ini. Paling tidak, hal itu bahkan lebih mustahil terjadi pada orang-orang ini. Pada saat ini, kembalinya Wang Chen seperti pukulan terakhir, menghancurkan semua harapan pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte. Tidak. Patriark. Patriark telah jatuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami kalah. Kami benar-benar kalah. Seperti yang diharapkan oleh keluarga Wang, saat keluarga Wang sedang merayakannya, semua orang di pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte, yang telah mundur puluhan ribu meter jauhnya, memiliki wajah pucat ketika mereka melihat kembalinya Wang Chen. Malam yang penuh kesibukan, malam pembunuhan, malam kesedihan, dan malam penghinaan seakan meledak pada saat ini. Bahkan banyak suara ratapan dan tangisan yang terdengar. Wang Chen, beraninya kamu membunuh patriark kami? Menatap Wang Chen, seorang pria parubaya di antara kerumunan mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Patriarkmu, jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Mendengar raungan ini, Wang Chen tersenyum dingin dan bertanya. Pavilion pembantaian naga ku pasti akan memenggal kepalamu dan menggunakan kepalamu sebagai pemorbanan untuk patriark kita. Pria parubaya itu meraung, tidak mau menyerah. Mengandalkan orang-orang yang kamu miliki sekarang. He he. Kali ini, tanpa menunggu Wang Chen berbicara, si eksentrik, yang berdiri di belakang Wang Chen, mengalihkan pandangannya ke kerumunan yang suram dan menunjukkan cibiran yang menghina. Bunuh Wang Chen. Hak apa yang mereka miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Anda. Penghinaan yang ditunjukkan oleh eksentrik membuat banyak orang mengungkapkan ekspresi kemarahan yang wajar. Mereka tidak mau. Penghinaan macam apa ini? Dengan status Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, mereka sebenarnya dipandang rendah di sini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, bukan? Keluarga Wang sudah bertindak terlalu jauh. Huff. Keluarga Wang, jangan sombong. Hari ini, kami mengakui kekalahan. Namun, ini hanyalah permulaan bagi Gunung Sainte. Saat pasukan kita datang, kita pasti akan meratakan keluarga Wang. Di tengah keluhan seperti itu, satu-satunya pemimpin yang tersisa, Patriark Gunung Sainte, berteriak dengan marah dengan wajah tanpa ekspresi. Kematian Patriark pavilion pembantaian naga membuat suasana hati Patriark Gunung Sainte merosot ke bawah. Pertempuran ini tidak dapat dilanjutkan lagi. Setidaknya, hal itu tidak perlu dilanjutkan hari ini. Melihat langit yang berangsur-angsur cerah, sudut mulut lelaki tua itu menunjukkan senyuman mencela diri sendiri. Konyol sekali. Beberapa hari yang lalu, Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga memutuskan untuk bergabung. Di bawah kepemimpinannya dan Patriark pavilion pembantaian naga, mereka berbaris dengan anggun menuju selatan. Tadi malam, mereka masih ingin masuk ke aliansi sembilan kota saat Fajar dan meratakan keluarga Wang. Tapi sekarang, Fajar telah tiba, tapi apa hasilnya? Belum lagi kata-kata heroik saat melangkah ke aliansi sembilan kota dan meratakan keluarga Wang. Sekarang, mereka bahkan terjebak di luar kota Hong, babak belur dan kelelahan. Bukan saja mereka tidak melenyapkan keluarga Wang dan mengguncang fondasi keluarga Wang, tetapi mereka bahkan tidak membunuh banyak orang dari keluarga Wang. Dan bagaimana dengan diri mereka sendiri? Dari awal hingga akhir, dari penyergapan hingga jatuh ke dalam perangkap tadi malam, mereka telah kehilangan hampir seratus orang. Memikirkan hal ini, Patriark Gunung Sainte merasa sulit bernapas. Ini adalah penghinaan yang tiada habisnya. Namun, meski itu adalah penghinaan tanpa akhir, mereka hanya bisa menelan buah pahit ini. Mereka meremehkan keluarga Wang. Mereka meremehkan Wang Chen dan Sun Yifan. Pergi. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan mendengus dingin. Meninggalkan. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh Patriark Gunung Sainte. Semangat mereka rendah. Sekarang mereka akan bertemu dengan keluarga Wang yang mengesankan. Mereka hanya mencari masalah. Untuk saat ini, mereka harus menanggung penghinaan dan menghindari keluarga Wang. Mereka tidak perlu bertahan lama. Mereka hanya perlu bertahan beberapa hari hingga pasukan utama tiba. Saat itulah perang suci yang sesungguhnya akan dimulai. Saat ini, mereka hanyalah garda depan. Pada saat itu, dengan gabungan kekuatan tentara, mereka ingin melihat bagaimana keluarga Wang dapat melawan. Memikirkan hal ini, mata Patriark Gunung Sainte berbinar dingin. Astaga! Saat Patriark Gunung Sainte melambaikan tangannya, ratusan orang yang tersisa mundur ke kejauhan kota Hong dengan semangat rendah. Jangan mengejar mereka. Melihat ini, Duan Tianren yang berdiri di samping Wang Chen bertanya. Haruskah dia melihat mereka pergi saja? Perlu dicatat bahwa semangat mereka rendah. Jika dia memanfaatkan kekacauan untuk menyerang mereka, dia akan punya peluang. Melihat mereka pergi begitu saja, dia merasa sedikit marah. Bagaimanapun, mereka ditakdirkan untuk menjadi musuhnya. Bagaimanapun, cepat atau lambat mereka harus bertarung. Jika dia membiarkan mereka pergi sekarang, bukankah dia akan melepaskan harimau itu kembali ke gunung? Mengejar! Kenapa mengganggu? Mendengar perkataan Duan Tianren, Wang Chen tersenyum dan menyipitkan matanya. Jangan mengejar musuh yang terpojok. Terutama dalam situasi di mana pihak lain masih memiliki kekuatan absolut, tidak bijaksana mengejar mereka seperti ini. Jika mereka bisa mengejar mereka, keluarga Wang tidak perlu memasang begitu banyak jebakan dalam beberapa hari terakhir. Saat ini, moral musuh mereka rendah, dan keluarga Wang kuat. Namun, jika dia benar-benar ingin membunuh mereka semua, pembalasan yang akan dia lakukan pasti gila. Bagaimanapun, aliansi pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte belum runtuh. Tekad mereka masih ada, iman mereka masih ada. Pengejaran seperti itu hanya akan membawa masalah besar bagi keluarga Wang. Pengejaran seperti itu hanya akan membawa masalah besar bagi keluarga Wang. Pada saat itu, seberapa tragiskah pertempuran di mana satu pihak mati atau pihak lain mati. Mungkin, dengan kekuatan yang dikumpulkan oleh aliansi keluarga Wang, mereka akan mampu menghentikan semua musuh mereka. Lagipula, tidak banyak pakar sejati di antara mereka. Namun, berapa yang harus dibayar keluarga Wang? Itulah yang tidak ingin dilihat Wang Chen. Jadi, kenapa repot-repot mengejar mereka? Wang Chen, dasar bestart, apakah kamu akan melihat mereka pergi begitu saja? Mendengar perkataan Wang Chen, raungan marah datang dari kanan Wang Chen. Sosok yang babak belur dan kelelahan melompat keluar dari kerumunan dan meraum dengan enggan. Pendeta hijau. Itu benar. Bukankah orang yang melompat keluar dari pendeta hijau sedang dikejar dan berada dalam bahaya? Jika bukan karena kemunculan keluarga Wang tepat waktu, dia pasti sudah mati. Memikirkan bahaya yang akan dia hadapi, pendeta hijau masih merasa takut. Oleh karena itu, seberapa besar kebencian yang dia miliki terhadap gunung suci dan pavilion pembantaian naga. Para bestart itu hampir membunuhnya. Dan sekarang, dia akan melihat mereka pergi. Bagaimana mungkin pendeta hijau bersedia? Wang Chen terkutuk itu. Pendeta hijau mengatupkan giginya karena kebencian ketika dia memikirkan Wang Chen. Jika bukan karena konspirasi terkutuk keluarga Wang, bagaimana dia bisa berada dalam situasi berbahaya seperti ini? Bangsat terkutuk itu justru membuatnya melompat ke sarang harimau. Orang-orang yang dibawanya hampir semuanya mati sekarang. Memikirkan hal ini, hati pendeta hijau sangat sakit. Wang Chen juga merupakan pelaku utama. Sekarang, apa maksud Wang Chen dengan membiarkan para bestart itu pergi begitu saja? Setelah suara gemuruh, suasana yang baru saja santai tiba-tiba menjadi tegang. Orang-orang dari aliansi pembunuhan surga. Mendengar raungan itu, Wang Chen menoleh dan menyipitkan matanya ke arah pendeta hijau. Sedikit niat membunuh muncul di matanya. Wang Chen sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang aliansi pembunuhan surga. Kerjasama. Itu hanya sebatas kerjasama. Tapi keluarga Wang ini bukanlah tempat bagi aliansi pembunuhan surga untuk bersikap sombong dan mempertanyakan. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Huh, Wang Chen, aku ingin tahu, apa maksudmu? Mengapa tidak membunuh mereka sekarang? Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk mengalahkan mereka. Merasakan tatapan dingin Wang Chen, pendeta hijau, yang sudah dipenuhi amarah dan keluhan, tidak terlalu peduli. Melihat Wang Chen, dia meraung lebih keras. Terima kasih telah menonton!